Haleluya, amin. Sabar, secara prinsip laporan pertanggung jawaban apa diterima apa tidak. Dari pertama tadi saya sudah katakan diterima dengan baik. Baik, sekali lagi saya ulangkan pada prinsipnya Logos menerima laporan pertanggung jawaban. Kita akan membacakan, silahkan duduk Pak, maaf. Dalam satu surat keputusan. Oke, minta maaf atas kekeliruan ini. Saya berikan waktu 10 menit kepada perwakilan dari profesional untuk menyampaikan pandangan umum. Waktu dan tempat kami sediakan. Silahkan. Baik, yang terhormat Ketua Sinoode, Diri Jatim Teko Sinoopoak. Terima kasih. Sehingga para hamba Tuhan sekalian. Terima kasih buat waktu yang diberikan oleh pimpinan sidang. Laporan pertanggung jawaban klasis, BPH klasis periode 2015-2020. Dari kawan profesional, kami sampaikan bahwa kita perlu sama-sama mengerti dan memahami bila perlu kita tinjau. Kenapa saya separasi pendapat dengan, dari tanggapan dari pandangan dari Jemaat Abdul Syamban dan Jemaat Logos, mengingat apa yang tadi disampaikan oleh sekretaris, bahwa saya melihat ada masalah-masalah yang terjadi, namun itu jadi PR. Kenapa demikian? Saya mau sampaikan begini, memang bagi saya, saya sedikit mengoreksi apa yang disampaikan oleh sekretaris klasis tadi, bahwa rapat-rapat evaluasi, rapat-rapat koordinasi, menurut saya itu tidak terlaksana. Menurut hemat komprofesional itu tidak terlaksana. Kenapa saya bilang, kalau rapat-rapat evaluasi, kalau rapat-rapat konsultasi, kalau rapat-rapat koordinasi di tingkat klasis, itu berjalan secara maksimal, pasti meminimalisir masalah-masalah yang terjadi di klasis. Begitu. Jadi kita tidak bisa serta-merta melihat bahwa segala satu selesai. Ini tingkat koordinasi, rapat-rapat tadi, rapat-rapat evaluasi, rapat-rapat, konsultasi, itu tidak berjalan. Jujur, saya mohon maaf, karena saya salah satu bagian dari pengurus klasis, duduk di badan bagian bina usaha. Saya mohon maaf, karena tingkat saya tadi sekali lagi, karena tingkat koordinasi, konsultasi yang selama ini tidak berjalan maksimal, sampai hari ini, baru kemarin menjelang rapat sidang klasis ini, Bapak Rwamba keluarkan SK-nya sebagai ketua peria, baru saya lihat si capunama ada, saya langsung bagi kepala, Tuhan Yesus, kalian saya juga badan pengurus klasis, baru saya punya rimba di mana saya bikin apa, apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan. Dari situ saya mengambil satu kesimpulan bahwa kurangnya rapat-rapat evaluasi, kurangnya rapat-rapat koordinasi, kurangnya rapat-rapat konsultasi. Jadi saya mungkin ralat itu, saya ralat bagian itu bahwa kurangnya intens pertemuan kita, komunikasi kita, mengakibatkan banyak yang, banyak hal yang kita tidak komodir, banyak hal yang kita tidak perhatikan. Itu dari kami, dari bangun profesional kami harap, kita harusnya bahwa ini catatan, ada klasis, laporan protokol penjian ini bahwa tingkat ini yang kurang, ini prioritas, skala prioritas, selama kita tidak korenasi, the pointnya disitu. Baik, mungkin sesuai dari kami, dari profesional, aku kami terima kasih. Tekasnya, laporan pertanggung jawaban diterima, kami terima, ditinjau kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih, silahkan duduk. Baik, setelah mendengar dari enam jemaat dan satu profesional, kita akan membacakan dalam satu surat keputusan. Keputusan Sidang Klasis keempat, Gereja Pentecosta di Papua, Klasis Manukwari. Nomor 05, Garing S, Strep Angkaromai 4, Garing KLS, Strep MKW, Garing 2021, tentang pandangan terhadap laporan pertanggung jawaban Ketua Klasis Masa Bakti tahun 2015-2020. Dengan rahmat Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Sidang Kempat, menimbang, dan selanjutnya, mengingat, dan selanjutnya, memperhatikan, dan selanjutnya, memutuskan, menetapkan, keputusan Sidang Klasis keempat, tentang pandangan umum terhadap laporan pertanggung jawaban Klasis Masa Bakti tahun 2015-2020. pertama, menerima dengan penilaian baik atas prestasi kerja dari Ketua Badan Pekerja Klasis Masa Bakti tahun 2015-2020, sesuai laporan pertanggung jawaban yang termuat sebagaimana pada lampiran ketiga. Ketiga, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus BPC Masa Bakti tahun 2015-2020. ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeluruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. ditetapkan di Manukwari pada tanggal 25 November 2021 Sidang Klasis Kempat Gereja Pentecostal di Papua Klasis Manukwari. Pimpinan Sidang Ketua Merangkap Anggota Hans Kapitarau, Wakil Ketua Merangkap Anggota PDP Jakobus Wanggai, Sekretaris Merangkap Anggota Jimmy F. Danumira. Baik, sebelum kita makan siang, Bapak-Ibu sekalian kita akan masuk pada Pleno K-6. Pleno K-6 ini kita akan mendengar jawaban dan tanggapan dari Ketua Klasis. Waktu 20 menit untuk tangkapan dan jawaban dari pihak Klasis. Dari sekarang silakan untuk menyampaikan tangkapan dan jawaban dari Klasis. Ya, mohon izin mewakili Ketua Klasis karena sambil mendengar saya dengan Ketua Klasis diskusi. Sambil saya catat, Sekretaris sampaikan saja pemikiran. Baik, kita memberikan jawaban. Hanya tiga saja yang mungkin perlu saya jawab. Yang pertama, Ketua Klasis tadi bisa luar biasa, kita terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan. Dalam kekurangan kita, jemaat Tuhan bisa menerima mekanisme sistematika laporan, kemudian penerjaan kita yang kita tuangkan. Banyak sekali kekurangan tapi bisa menerima. Artinya bahwa kita melihat bahwa hari ini bisa ada muncul laporan. Itu sudah lumayan kita bekerja. Kemudian yang kedua, sistematika. Sistematika ini memang kami mohon maaf, saya sudah sampaikan kepada Sekret Sariyatan bahwa itu perlu ada daftar isi. Kemudian ada kata pengantar. Kemudian halamannya harus berurutan. Namun setelah saya kembali dalam perjalanan, karena ini kerja ini saya ada di luar, mereka ada di sini kita kontak lewat HP. Jadi saya begitu kembali periksa, mereka sudah jilid. Akhirnya terjadilah laporan pindah ke belakang, halaman tidak bisa tersusun. Jadi itu kami mohon maaf. Jadi bukan tidak ada arahan, arahannya sudah ada. Sistematika karena ini sudah lima tahun, pasti kita sudah perbaiki dari saran-saran sebelumnya. Cuma teknis kerja yang. Tapi tidak mengurangi ya, saya harap ini kita bisa, tadi saya bilang menerima. Jadi kita harap nanti kerja lebih teliti lagi, ini mungkin perlu waktu lebih serius. Kemudian ada beberapa laporan yang masuk, tapi ada-ada yang tidak kita masukkan. Saya begitu terima laporan kemarin terakhir, saya bahwa tadi saya sudah kasih contoh, karena saya kerja di barang pribadi saya, tercampur lain hilang. Kemudian diserahkan laporan, saya tadi dua hari coba kejar laporan, yang terutama pria ya, pria berikan laporan lengkap dengan laporan keuangan. Yang lain tidak kasih. Bagian pria klasis itu berikan laporan lengkap dengan keuangan. Pulang saya cari cepat-cepat, suka kasih masuk, tapi ternyata campur dengan berbagai laporan, kertas-kertas yang ada, karena sangat banyak, sudah lah biar nanti kita bertanggung jawab dalam laporan tertulis, kejemat masing-masing. Jadi mohon maaf, peria, kaum peria, laporan lengkap, tapi kami tidak kasih masuk. Kemudian yang terakhir, dari profesional menyampaikan bahwa koordinasi, memang ini kami jujur ya, begitu organisasi terganggu, itu mengganggu maruanya kita pengurus untuk konsentrasi kepada kepengurusan dan program klasis, terganggu luar biasa. Proses kita mau jalankan progres yang ada atau konsentrasi menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi, yang penyelesaiannya cukup panjang ya, ini harus diakui karena sampai kemarin sedang sinode, kita juga termoseng, tegas, sinode segera selesaikan, karena itu sangat mengganggu. Nah itu mengganggu bukan hanya kepada anggota jemaat, tapi dari pihak pemerintah terhadap kita gereja ini, di Manukwari. Saya hanya mencoba dengan ketoplas kita, mencoba datangi untuk dijelaskan, tapi pemerintah itu bukan hanya jelaskan, kita harus lampaikan secara tertulis. Nah itu sebabnya kalau Bapak Ibu lihat, kenapa hampir kurang lebih 3 tahun kita tidak dapat sentuhan dari pemerintah, karena masalah itu. Marwah kita terganggu. Begitu, mungkin itu garis bawahi, saya garis bawahi, sehingga memang kita sebagai pengurus ini harus fokus, kemudian hal-hal yang kurangan banyak tadi, kita kerja untuk, terutama kami minta dukungan dari jemaat, tadi dari Logos Bapak sampaikan, bahwa klasis itu kalau jemaat tidak bekerja, maka lumpulah klasis. Ini yang mungkin, saya mungkin garis bawahi, ke depan itu kita perbagi itu. Supaya kita kembalikan semua kepada marwah klasis, menjalankan program yang diturunkan dari sinode, melalui daerah, dan kita laksanakan itu totalitas, saya kira gereja ini akan bagus. Kita kerja sudah bagus, saya mau bilang, kita ini kerja sudah bagus, kita punya aset-aset yang ada, saya ukur sangat luar biasa. Tinggal kita rapikan saja, rapikan dia kembali, semua jalan. Satu hal ya, mungkin saya tambah sedikit pimpinan sidang, waktu sedikit saja. Jadi tiga hal tadi ya, jemaat bisa menerima dalam kekurangan apapun, kedua, sistematika kita perbaiki, koordinasi ya. Mohon maaf, profesional memang luar biasa, ini tadi saya bilang, kondisi organisasi. Sebenarnya bukan kita tidak koordinasi, koordinasi rutin koordinasi. Hanya memang satu hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Logos, kunjungan dari ketoklasis kepada jemaat-jemaat. Kemarin Bapak ketoklasis ditunjuk, kami berprogram sementara pertama itu, namun terkendala, tadi saya bilang, kita terganggu dengan persoalan organisasi, membuat pikiran kita untuk laksanakan itu tidak ada. Kita konsentrasi untuk bagaimana organisasi ini kembali dulu, sehingga program itu tidak terlaksana. Padahal ketoklasis bilang, Pak, saya sudah ditunjuk, jadi saya kunjungan dari jemaat ke jemaat, dan beliau sempat lakukan ya, mungkin Logos juga pernah dikunjungi. Dari jemaat ke jemaat, tapi karena konsentrasi kita untuk kembalikan organisasi dulu, akhirnya semua tidak terlaksana. Saya tambah satu, yaitu yang tadi saya tidak sempat sampaikan dalam laporan bahwa pendapatan keuangan klasis, kita hanya dapat dari persembahan ibadah klasis. Tidak ada yang lain lagi. Saya lupa pakai catatanku, supaya nanti tim sedentar mereka bisa pikir. Sehingga untuk menunjang hal-hal tadi rapat-rapat, kemudian kunjungan, itu terpaksa kita tidak bisa lakukan, karena berjalan ke sana harus membutuhkan alat dukungan. Rapat juga kita perlu alat dukungan. Sehingga itu yang membatasi semua. Saya kira ini mungkin dalam rapat ini kita sudah sampaikan jelas, jadi pasti teman-teman yang nanti rumuskan sebentar ini untuk lima tahun ke depan, sudah tahu persis. Apalagi ini luar biasa, kita sedang menggarap sebuah, semacam kalau pemerintah bilang RPJM. Saya senang sekali dengan teman-teman di klasis ini, mereka menyusun rencana sampai yang sekecil pun. Jadi jemaat kita sudah tahu, ada sebuah RPJM, tim di klasis sebelumnya, jadi itu mungkin bisa membantu. Dan ini solusi untuk menyelesaikan semua masalah. Saya kira itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada semua jemaat yang bisa menerima kekurangan kami klasis. Ya Bapak Ketoklasis, tadi kita telah telah sampaikan. Itulah kekurangan, keterbatasan, tapi keterbatasan itu untuk membantu, mendorong kita bangun dari tidur kepada kehidupan yang baru. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengar bersama-sama jawaban dan tanggapan dari Ketua Klasis. Kita akan masuk pada pembacaan surat keputusan. Saya akan bacakan. Keputusan sidang klasis kelima, maaf maksud kami. Keputusan sidang klasis keempat, Gereja Pentecosta di Papua, klasis Manukwari, nomor 05-S-S-Angkaroma 4-KLS-MKW-Garing 2021, tentang jawaban dan tanggapan Ketua Klasis Masa Bakti tahun 2015-2020. dengan rahmat Tuhan Yesus Kristus pimpinan sidang keempat, menimbang dan selanjutnya, mengingat dan selanjutnya, memperhatikan dan selanjutnya, menetapkan keputusan sidang klasis keempat, tentang jawaban dan tanggapan Ketua Klasis Masa Bakti tahun 2015-2025. Pertama, menerima dengan baik jawaban dan tanggapan Ketua Klasis Masa Bakti 2015-2020, sesuai laporan pertanggungjawaban yang termuat sebagaimana pada lampiran ketiga. Kedua, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus Klasis Masa Bakti 2015-2020. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeluruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Manukwari, pada tanggal 25 November 2021, Sidang Klasis Kempat, Gereja Pentakosta di Papua, Klasis Manukwari, Pimpinan Sidang, Ketua Merangkap Anggota Hans Kapitarau, Wakil Ketua Merangkap Anggota, PDP Jakobus Wanggaim, Sekretaris Merangkap Anggota, Sekretaris Merangkap Anggota, Jimmy F. Danumira. Baik, kita akan masuk pada sesi makan sihan, sesi masa makan sihan, durasi waktunya satu jam, terhitung pada saat sekarang 13.15, 13.15 sampai 14.15, jam 1.15 sampai jam 2.15. untuk sesi ini, sidang kami akan skor, sidang kami akan skor sampai waktu yang telah ditetapkan bersama, yaitu pukul 14.15. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami pimpinan sidang akan men-skor sidang dengan waktu 2 x 30 menit, sidang kami skor. Kami harap kepada peserta sidang sekalian, nanti tolong pada saat habis makan siang, atau jam yang telah kita sepakati bersama, 14.15, mohon segera hadir, karena skor akan kami cabut pada saat peserta telah mengalami, telah dianggap cukup memenuhi korum. Korum adalah perhitungan terendah, setengah ditambah satu. Jika peserta tidak memenuhi korum, maka sidang tidak, skor tidak bisa kami cabut. Sekali lagi, mohon perhatian kepada peserta sekalian, supaya tolong selesai makan sihan, jam 14.15 kembali masuk di tempat, dan skor akan kami cabut. Selamat makan sihan, Panitia, tolong melanjutkan acara. Baik, terima kasih. Seksi persidangan, Tuhan memberkati. Setelah berjalan, persidangan kita kurang lebih, hampir kurang lebih 2 jam lebih, yang kami sudah laksanakan, atau 3 jam. Sehingga terima kasih untuk peserta yang sudah duduk bersama, mengikuti persidangan yang berjalan, dari sesi-persesi yang sudah berjalan. Untuk itu, waktu yang diberikan oleh Panitia, 1 jam. Kita akan siap untuk kita akan makan bersama. Untuk itu, kepada Gembala Jumat dari Jumat Jumat Abdul Lohsi Amban untuk dapat membawa kami dalam doa. Peserta dari Abdul Lohsi Amban doa dari Abdul Lohsi Amban untuk makan siang. Ya, baik. Puji Tuhan. Ya, juga dari Jumat, Jumat Abdul Lohsi. Kita tunda kepala, kita bersyukur untuk berkat yang sudah disediakan oleh konsumsi dalam sidang ini. Mari kita berdoa. Kami terus mengangkat hati kami dan bersyukur kepada Engkau, Tuhan. Terus sumber kekuatan kami. Sejak pagi kami ada dalam acara sidang klasis Ketaman Okuawi. Tahapan demi tahapan telah kami lalui dan kami telah ada di siang di jam satu ini, Tuhan. Waktunya kami akan menikmati makanan dan minuman yang telah tersedia. Berdoa tangan Tuhan mencama menguduskan setiap makanan yang telah diolah dan semua hamba-hamba Tuhan kami akan makan dan minum. Ketika kami makan, makanan menjadi spirit, menjadi kekuatan dalam tubuh kami dan kami akan kembali duduk untuk melanjutkan sidang klasis ini, Tuhan. Berdoa sekali lagi Tuhan memberkati dan Tuhan memberkati setiap umat Tuhan yang telah bekerja, tangan-tangan yang telah mengolah berkat ini untuk kami menikmati bersama. Di siang ini ketika kami makan ada orang lain yang tidak menikmati berkat, tapi doa kami Tuhan memberkati dengan cara Tuhan sendiri bagi kehidupan mereka. Dalam nama Yesus disambut makan dan minum atau berkati dengan sukacita. Haleluya. Amen. Baik, untuk pimpinan sidang mungkin bisa mengambil posisi sementara istirahat. Bapak Sinode dan Bapak Sekung dipersilakan untuk dapat menikmati berkat makan siang yang sudah disiapkan. Tempat yang sudah disiapkan mungkin di depan rumah pastori. Baik, umat Tuhan, jemaat dan gembala-gembala jemaat peserta yang siap untuk menikmati berkat makan siang dipersilakan waktu kita kurang lebih satu jam ke depan untuk kita dapat menikmati berkat makan siang. Ya, Bapak Klasis mungkin mendampingi Bapak Sinode untuk dapat menikmati berkat makan siang nanti di belakang Bapak langsung ke belakang sana belok kiri langsung ke belakang gembala-gembala mendampingi Bapak Sinode musik adakah musik satu lagu dulu oh ada ada yang bisa main keyboard mari dipersilakan atau musik live musik apa mungkin lewat tape ya Tuhan berkati iya ada perwakilan dari Pravi mohon maaf perwakilan dari Klasis Sembah Pravi mari dipersilakan menikmati berkat mari Bapak dari Klasis tahun profesional dipersilakan terima kasih terima kasih terima kasih Ombak padai mengembangkan, angin yang menakutkan, siujur muridku, engkau lah harapanku. Tuhan Yesus engkau lah, perlindungan hidupku. Janganlah kau biarkan aku dalam pencoba, Tuhan Yesus engkau yang mengasihi jiwaku. Peganglah kemudi ini, agar bakteran tetap tenang. Ombak padai mengembangkan, angin yang menakutkan, siujur muridku, engkau lahapanku. Ombak padai mengembangkan, angin yang menakutkan, siujur muridku, engkau lah harapanku. Ombak padai mengembangkan, siujur muridku, engkau lah harapanku. Ombak padai mengembangkan, siujur muridku, engkau lah harapanku. Siujur muridku, engkau lah harapanku. Ombak padai mengembangkan, siujur muridku. Kekasih jiwa dekatlah muhalis. Kekasih jiwa dekatlah mengembangkan, siujur muridku. Baik malam bernyanyilah Puji Yesus Tuhannya Boleh engkau pun menggap kekasihku Yesus Dosamu dihapuskannya Ditanggung oleh Yesus Dan tempat disediakanlah Padamu oleh Yesus Baik malam bernyanyilah Puji Yesus Tuhannya Boleh engkau pun menggap kekasihku Yesus Semuanya Kecil besar Carilah Akan Yesus Supaya Hati Dan suci Boleh Yesus Baik malam bernyanyilah Puji Yesus Puji Yesus Tuhannya Baik malam bernyanyilah Puji Yesus Tuhannya Boleh engkau pun menggap kekasihku Yesus Tuhannya Boleh engkau pun menggap kekasihku 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 Hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, Hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghimbungku, Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama dia hatiku damai, Walau dalam lamba kegelapan, Bersama dia hatiku tanah, Walau hidup penuh tantangan, Tak satu pun dapat menghiburku, Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. 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 Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik peserta sidang sekalian perlu kami informasikan bahwa waktu telah menunjukkan 14 lewat 8 menit kita waktu kita tinggal 17 menit, tolong seksi acara sudah bisa mengarahkan peserta untuk secara perlahan-lahan masuk menempati kursi di dalam ruangan persidangan ya peserta perhatian waktu kita kurang 8 menit lagi ya 8 menit untuk itu peserta yang mungkin sudah menikmati berkat makan minum yang sudah disiapkan dapat sedikit mengambil istirahatnya dapat menyesuaikan ke dalam ruangan untuk kita akan memulai dan melanjutkan persidangan yang sudah berjalan dan nanti kami akan serahkan ke meja persidangan jadi masih kurang lebih ya 7 menit lagi 7 menit lagi kita akan masuk ke ruang sidang untuk itu yang masih duduk menikmati berkat dipersilakan tapi yang sudah bisa dapat menyesuaikan ke dalam ruangan untuk dapat kita akan memulai tepatnya jam 2 15 atau jam 14 15 iya demikian sekali lagi perlu saya sampaikan kepada peserta sekalian terhadap jumlah dari peserta di awal pada saat kami membuka sidang silowam berjumlah 15 orang betlehem asai 12 orang atau 12 peserta abdalose 10 peserta logos 14 peserta marturia marturia 10 peserta get some money 12 peserta yang tadi pimpinan sidang belum absen adalah peserta dari profesional sekalian sekali lagi peserta peserta tolong kembali masuk dalam ruang persidangan waktu kita telah menunjukkan pukul 14 lewat 11 menit itu berarti kita punya waktu 4 menit untuk persiapkan diri masing-masing di kursi yang telah disediakan sekali lagi dari utusan profesional mungkin bisa berikan kami informasi Bapak Leveran Ruamba kira-kira berapa peserta mewakili delegasi atau utusan dari profesional supaya kita bisa menjatuhal ulang Bapak Ibu peserta sekalian pada saat sidang kami akan cabut skornya itu kami akan memperhitungkan kembali jumlah peserta sekali lagi kami akan memperhitungkan jumlah peserta jika peserta telah memenuhi korum maka sidang skor akan kami cabut dan sidang kita akan lanjutkan pada jam yang telah kita sepakati bersama yaitu jam 14 lewat 15 menit iya baik saya kira kita segera akan mulai pimpinan sidang bapak sekretaris belum ada eh bapak wakil ketua wakil ketua belum di tempat wakil ketua dan sekretaris sudah ada mungkin bapak wakil wakil pimpinan sidang bapak jack wanggai oh iya siap masuk iya bapak wakil ketua mungkin berserahkan untuk menempati posisi meja pimpinan sidang iya baik shalom sekali lagi shalom mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan dulu iya puji nama Tuhan kita tetap dalam keadaan sehat kita tetap dalam keadaan kuat karena tadi kita sudah sama-sama menikmati berkat makan minum yang sudah disiapkan bagi yang mempunyai tubuh dalam kondisi yang mungkin tidak sama-sama dengan makanan yang sudah disiapkan jangan langsung lanjutkan nanti ada sakit tapi kita serahkan saja kepada Tuhan nanti semuanya akan berjalan dengan baik untuk itu waktu selanjutnya kami akan serahkan kepada meja pimpinan sidang untuk mendapat mencabut skor waktu kami berikan Tuhan memberkati terima kasih panitia dalam hal ini seksi acara bapak ibu sekalian kami akan menghitung jumlah peserta untuk mendapatkan jumlah yang memenuhi korum bapak ibu perlu ketahui korum artinya jumlah paling jumlah setelah peserta dibagi dua peserta 115 dibagi dua jadi lebih itu dinyalakan korum dan skor kami akan cabut peserta dari jemaat logos baik kita waktu kita sekarang telah menunjukkan tepat 14 lewat 15 menit sesuai dengan waktu yang telah kita sepakati bersama untuk makan siang dari jam 13.15 sampai jam 14 15 menit satu jam kita akan masuk pada proses persidangan tetapi sebelumnya kita akan lakukan absensi yang pertama dari jemaat Betleh Masai jumlahnya berapa sekarang masih tetap 12 ya betul ya ya dari Siloam Siloam 13 Abdelose masih lengkap 10 masih lengkap 10 ya 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 Logos Logos kurang 6 berarti yang hadir 4 10 ya Logos 10 Marturia Marturia 11 Penampahan 1 Logos sekarang 9 ya peserta 9 yang duduk 7 Bapak Pak Jemi dan Pak Saka di belakang terhitung 9 oke Getsemani 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 12 plus dan при k ke 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 Putusan dari profesional Tiga Oke Baik Bapak Ibu sekalian peserta Sebelum saya skor saya cabut Saya akan membacakan Jumlah peserta sidang yang mewakili jemaat masing-masing Tiga dari kaum profesional Dua belas Dari Betlehem Asai Tiga belas Siloam Sepuluh Abdalose Sembilan Logos Sebelas Marturia Dua belas Getsemani Jumlah peserta sidang Seratus tujuh puluh Sabar saya ulangi Minta maaf Maksud kami Jumlah tujuh belas Eh tujuh puluh Peserta dianggap memenuhi korum Maka kami akan mencabut Skorsing untuk sidang dilanjutkan Dengan memperhatikan Kehadiran peserta sidang Dan waktu skorsing Yang ditetapkan Maka Skors saya cabut Dan sidang dilanjutkan Baik kita akan masuk pada pleno ke tujuh Yaitu pernyataan Demisioner Pengurus klasis Periode 2015 2020 Kepada Bapak Ibu Pengurus Klasis Yang akan Kami panggil nama-namanya Kami minta Kesediaannya Untuk Datang berdiri Di depan Baik saya akan Membacakan Memanggil Nama-nama Badan pengurus klasis Masa bakti 2015 2020 Komposisi Badan pengurus klasis Gereja Pantekosta Di Papua Klasis Manukwari Tahun 2018 2020 Penanggung jawab Ketua Umum Sinode GPDP Ketua Badan Pertimbangan Sinode Dan yang ketiga Badan pengurus daerah GPDP Papua Barat Badan pengurus Dengan hormat Ibu Pendeta Dengan hormat Ibu Pendeta A. Watofa Dimohon kehadiran Kalau ada di tempat Untuk Dapat mengambil posisi Di depan Yang kedua Pendeta Ishak Wanggai Sekretaris satu Bapak Pendeta Jakobus Pendeta Pendeta Pempatu Jakobus Wanggai Sekretaris dua Bapak Ionias P. Watofa Bapak Ibu sekalian Tolong Menghadap ke arah Peserta Bendahara Bendahara satu Ibu Gudreda Karubaba Bendahara dua Ibu Enjeli Faisai Waroy Bagian-bagian Bagian keruanian pelayanan Bapak M. Wanggai Bagian organisasi Bapak K. Taran Bagian pelatihan dan pendidikan Bapak R. Wondamani Bagian Binausaha Bapak Lefran Ruamba Bagian keuangan dan pembangunan Bapak Sakarias Waroy Bagian pemuda Bapak M. Pai Bagian pernita Ibu Nelce Ondi Minta maaf kami sebut nama Bagian peria Bapak H. Ruamba Bagian anak dan remaja Bapak Y. P. Ayur Baba Bagi Bapak-bapak yang tidak hadir Minta maaf Tidak terwakilkan Karena kami akan membacakan SK Dimisioner Sebelum kami bacakan Surat keputusan atau SK Dimisioner Kami memberikan kesempatan Kurang lebih Lima menit Untuk Badan pengurus Dalam hal ini Ketua Untuk menyampaikan Satu Dua kata Sebelum kami bacakan SK Dimisioner Waktu kami sediakan Ia Baik Salam Kami sangat bersekur Kepada Tuhan Yang punya pekerjaan Yang sangat mulia Di sepanjang pelayanan kami Ada banyak suka dan duka Gelombang Badai Tentangan Yang kami alami Dalam pelayanan kami BP Klasis Manopari Bapak Ibu sudah tahu Bagaimana banyak hal yang kami Temui Tapi Tuhan Bawa kami berlahan-lahan Hingga kami tiba dengan selamat Pada hari ini Karena hari ini Kami akan Divisioner Dan Akan kami maju Kepada Pemimpin yang baru Dan akan memimpin Klasis Manopari Semoga pemimpin yang baru Akan memimpin dengan kasih Memimpin dengan kerendahan Karena dia adalah seorang hamba Yang akan memimpin dengan kasih Dengan demikian Mungkin selama kami Melayani Kami hamba-hamba Tuhan Mungkin ada kekurangan Yang kami dapatkan Mungkin Khotbah dan pelayanan kami Mungkin Tidak menyentuh hati saudara Atau menyakiti hati saudara Pada kesempatan ini Kami mohon dimahafkan Kiranya Pelayanan yang akan Diembangkan kemudian Akan menjadi berkat Untuk kemuliaan Bagi nama Tuhan Berikan tepuk tangan Yang meriah Bagi Tuhan Mungkin saya kasih Untuk sekretaris Selanjutnya Mungkin bicara sedikit Berikan tepuk tangan Dengan baik Dengan baik Karena alasan yang Bervariasi Tapi Tuhan lebih tahu Dengan demikian pada kesempatan Yang mulia ini Saya secara Pribadi Dan juga secara Terorganisasi Mengucapkan terima kasih banyak Pada setiap Anak-anak Tuhan Para hamba-hamba Tuhan Yang telah Mendedikasikan hidupnya Untuk melayani Tuhan Baik di waktu Pagi Siang Petang hingga malam Bahkan waktu hujan Dan tanah Kita tetap setia Melayani Tuhan Hingga Tuhan Kami harus tetap berdiri Menjaga Gereja besok kosa Di tanah Papua Karena lewat Gereja ini Kita sudah diberkati Tuhan Kita harus jujur Bahwa Tuhan Sudah memberkati kita Kita sudah hidup Dalam kemurahan Sudah hidup Dalam mujizat Karena jangan tinggalkan Gereja ini Mari kita menjadi Tiang-tiang Pilar-pilar Untuk menopang Pekerjaan Tuhan Terima kasih Tuhan Memberkati Baik Peserta sidan sekalian Perlu saya sampaikan Bahwa Yang hadir Di depan adalah Koordinator-koordinator klasis Jadi yang kami tidak panggil Adalah Anggota-anggota koordinator Mohon dimaklumi Karena itu yang Diserahkan kepada kami Bapak-Ibu Peserta sekalian Kami akan membacakan SK Surat keputusan Dimensioner Keputusan Sidan klasis keempat Gereja Pentecostal di Papua Klasis Manukwari Nomor 06 Garing S Strip Angkaromai 4 Garing KLS Strip MKW Garing 2021 Tentang Tentang Pernyataan Pernyataan Dimensioner Badan Pekerja klasis Badan pertimbangan rohani Klasis Masa bakti 2015-2020 Dengan rahmat Tuhan Dengan rahmat Tuhan Yesus Kristus Pimpinan sidang keempat Menimbang Dan selanjutnya Mengingat Dan selanjutnya Memperhatikan Dan selanjutnya Menetap Kami ulangi Memutuskan Menetapkan Keputusan Sidang klasis keempat Tentang Pernyataan Dimensioner Bagi Badan Pekerja klasis Dan Badan Pertimbangan rohani Klasis Masa bakti Tahun 2015-2020 Pertama Menerima Dengan penilaian baik Atas prestasi Kerja Dari Ketua Badan Pekerja klasis Masa bakti Tahun 2015-2020 Sesuai Laporan Pertanggungjawaban Yang termuat Sebagaimana Terlampir Maka Pimpinan sidang klasis Menyatakan Demisioner Bagi Badan Pekerja klasis Dan Badan Penasihat rohani Masa bakti 2015-2020 Kedua Menyampaikan Terima kasih Yang sebesar Besarnya Kepada Pengurus BPK Masa bakti Tahun 2015-2020 Ketiga Keputusan ini berlaku Sejak tanggal Ditetapkan Dan Apabila Di kemudian hari Terdapat Kekeluruan Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya Ditetapkan Ditetapkan Di Manukwari Pada tanggal 25 November 2021 Sidang Klasis keempat Gereja Pentecosta Di Papua Klasis Manukwari Pimpinan Pimpinan Sidang Ketua Merangkap Anggota Hans Kapitarau Wakil Ketua Merangkap Anggota Pendeta Penuh Jakobus Wanggaim Sekretaris Merangkap Anggota Jimmy F Danumira Baik Bapak Ibu Pengurus Klasis Dimensioner Bisa Berdiri Berbanjar Panjang Dan Saya Persilahkan Kepada Pesirta Sidang Untuk Memberikan Salam Tindak Berbanjar Panjang Dan Pesirta Sidang Sekalian Mohon Secara Ini Datang Dan Memberikan Salam Kepada Bapak Ibu Pengurus Dimensioner Thank you Terima kasih. 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 diserahkan. Bapak-bapak, maksud kami, peserta yang nama-namanya kami sebut itu bisa meng-cross-check nama-nama peserta Bapak-Ibu sekalian di halaman 33, tolong dicek di halaman 33 di materi panduan sidang yang Bapak-Ibu pegang sekalian. Sekali lagi peserta yang nama-namanya kami sebut di komisi A membahas pelayanan, jika kurang jelas apa yang kami sampaikan, tolong dicek cross kembali di materi persidangan halaman 33. Sambil peserta yang mewakili komisi A menempati tempat yang disediakan panitia, kami akan membacakan nama-nama peserta yang mewakili komisi B yang membahas bidang organisasi. Sekali lagi, sambil kami akan bacakan nama-nama Bapak-Ibu peserta sekalian bisa lihat di panduan materi persidangan di halaman 33-34. kami akan bacakan ya izin ke pemimpin itu di 33 itu yang dipegang oleh peserta tidak ada nama-nama masih daftar kosong jadi nanti dipandu saja dipandu terima kasih aduh minta maaf minta maaf ini maklum yang disempurnakan 3 saja di depan jadi mohon dimaklumi makanya nanti sebentar ada yang kurang jelas nanti kami baca ulang sekali lagi kami mohon maaf mewakili kami semua ya nama-nama Bapak-Ibu boleh langsung lihat di layar slide yang tertera di atas sambil saya bacakan komisi B yang membahas bidang organisasi Insinyur Jakobus Y. Silatubun Pendeta Daniel Maniani Bapak Melia Kipai Bapak Yan Wangkai Bapak Mateus Bonsapya Ibu Monika Awom Bapak Yohan Bapak Yohanis Aibini Ibu Merlin Wolf Aruri Ibu H. Menanti Ruamba Ibu Susi Bonsapya Bapak Yotam Aruri Ibu Mincewai Bapak Sadrak Waroi Bapak Doni Korwa Ibu Yosefina Wanggai 16 Ibu Maria Nuboba Ibu N. Aronggear Korwa Bapak Calvin Manianyi Ibu Kristina Sayori Pendeta Jan Fit Ayurbaba Pendeta Yanto Awarawi Ibu Miriam Aronggear Karma Ibu Vince As Awarawi Ayurbaba Bapak Karel Kayoi Ibu Sarimai Ibu Bastiana Mai Kareni Vero Apai Tolong Panitia Dalam hal ini seksi acara Untuk Memberi akan Arahan Tentang posisi tempat Dari Komisi B Baik Kita Kita akan Lanjut Pada Komisi C Nama-nama Akan kami Baca Sekali lagi Kepada Bapak Ibu Peserta Sekalian Yang Membahas Komisi C Ekonomi Dan Perbankan Ekubank Pertama Bapak Bapak Leveran J. Ruamba Bapak Samuel Iwangin Dokter Andes E. Aronggar MM Saya ulangi Bapak Leveran Ruamba Dipercaya Sebagai Ketua Sekretaris Bapak Samuel Iwangin Sebagai Sekretaris Saya lanjut Membacakan Nama-nama Dokter Andes E. Aronggar MM Ibu Eda Karubaba Waroi Ibu Yume Klimas Kosu Wanggai Ibu Haida Amelia Kapiterau Maksud kami Ibu Haida Aiwoi Kapiterau Kapiterau Ibu Dorince Baransano Ibu Rosalina Rosaline Bonsapya Ibu Delilah Kapiterau Samperi Pasca Baransano Ibu Koce Watofa Betai Bapak Luther Yendiboy Ibu Federica Imbiri Matan Rafiasi Minta maaf Minta maaf Bapak Matan Revasi Ibu Novela Wairara Ibu Novita Purba Ibu Angeli Paisai Waroi Ibu Ina Diana Marei Bapak Julius Novenik Dr. Andes Neles Kapiterau Bapak Justus Waroi Ibu Selviana Amai Bapak Jimmy F Danumira Bapak Jimmy F Domenik Tidak Bisa Bergabung Dengan Komisi C Karena Bapak Beliau Dipilih Menjadi Pimpin Angsi Dan Tetap Bapak Yowas Waroi SE Ibu Ola Manyakori Pendeta Yakobus Hawaii Ibu Erin Sina Ayurbaba Dan Yang Terakhir 28 Ibu Jubelina Main Dotga Sekali Lagi Komisi C Akan Diketuai Oleh Bapak Lefran Ruamba Dan Sekretaris Bapak Samuel Iwangin Sedangkan Komisi B Yang Membahas Bidang Organisasi Diketuai Oleh Bapak Insinyur Yakobus Y Silatubun Dan Sekretaris Pendeta Daniel Manyanyi Untuk Komisi A Yang Membahas Bidang Pelayanan Diketuai Bapak Pendeta Moses Samberi Esos Sebagai Ketua Dan Sebagai Sekretaris Bapak Pendeta Timotius Baransano Bapak Ibu Sekalian Tadi Kita telah Men Skor Sidang Sidang Kami akan Skor Setelah Sidang kami Skor Kami akan Cabut Ada Arahan Sekali lagi Mohon perhatian Ada arahan Ketua Ketua Sinode Dan Sekretaris Umum Baik Sidang Kami akan Cabut Skor Kami akan Cabut Kepada Bapak Ketua Sinode Sebelum Peserta melakukan Tugas masing-masing Di komisi Masing-masing Kami Meminta Memberikan Sedikit Arahan Kepada Peserta Sekalian Waktu Kami Sediakan Ya puji Tuhan Untuk Komisi-komisi Terima kasih Untuk Pimpinan Sidang Sudah Berikan Kesempatan Kepada Kami Di komisi-komisi ini Kita akan Membahas Tentang Program 5 tahun Kedepan Oleh sebab itu Saya memberikan Arahan Mari di Setiap komisi Memikirkan Hal-hal yang Paling terbaik Yang sederhana Tetapi Dapat Membawa Kemajuan Gereja Kita Dan Hendaknya Setiap Orang Menempatkan Diri Sebagai Bagian Dari Gereja Ini Bahkan Juga Menempatkan Diri Sebagai Hamba Yang Melayani Oleh sebab Itu Para Gembala Maupun Profesional Dan Kita Sebagai Jemaat-jemaat Mari kita Satukan Pemikiran Kita Dan Hal-hal Yang Sederhana Saja Yang mungkin Kita Lihat Dibutuhkan Oleh Pelayanan Kita Di Manokwari Ataupun Kita Melihat Hal-hal Yang Belum Tercover Atau Tercantum Di dalam Program-program Di 5 tahun Yang kemarin Kita Bisa Masukkan Di Dalam Program-program Itu Ijinkan Saya Menitipkan Kepada Seluruh Komisi-komisi Yang ada Ya nanti Di komisi Pelayanan Atau komisi Program Yang lain Hari ini GPDP Membutuhkan Peningkatan SDM Oleh Sebab Itu Bersama Seluruh Komisi Dan nanti Kepengurusan Klasis Yang baru Akan Memberi Ruang Untuk Peningkatan SDM Teologi Artinya Karena Kita Semua Mau Melayani Kita Pasti Akan Meningkatkan Seperti Bible Study Atau PA Atau Seminar Bimbingan Bimbingan Belajar Untuk Peningkatan Kita Yang paling Praktis Untuk Hidup Berjemaat Jadi Dasar-dasar Kekristianan Itu Dasar-dasar Alkitab Akan Diberikan Baik Dari tempat Ini Mungkin Arahan Saya Seperti Itu Sehingga Komisi-komisi Bisa Merekomendasi Apa itu Pokok-pokok Pikiran Baru Yang Membawa Klasis Manukwari Lebih Lagi Seperti Tadi Laporan Pertanggungjawaban Klasis Itu Saya Lihat Dari Sebelas Jemaat Ya Dua Belas Ya Sekarang Tinggal Enam Jemaat Ya Sekarang Itu Yang Dipikirkan Enam Jemaat Ini Bagaimana Bisa Kasih Kembali Jadi Sebelas Lagi Ya Oleh Sebab Itu Kita Butuh Pemikiran Pemikiran Yang Diorapi Oleh Rokudus Sehingga Bupaten Manukwari Ini Kita Bisa Dengan Cepat Berdasarkan Tuntunan Rokudus Kita Membuka Lagi Kembali Jemaat Jemaat Ya Mungkin Seperti itu Penambahan Jemaat Dan Ini Pesan Saya Untuk Semua Komisi Mari Semangat Sudah Selesai Makan Biasa Orang Bilang Habis Makan Itu Gisi Atau Sat Semua Naik Ke Mata Otak Mati Langsung Mata Tutup Ya Tapi Kita Bitar Rokudus Bimbing Kita Sehingga Di Waktu Ini Kita Bisa Segar Pulih Untuk Memberi Pikiran Ide-ide Cemerlang Ide-ide Yang Cerdas Di Komisi-komisi Masing-masing Itu Itu Saja Singkat Saya Sampaikan Waktu Berikut Nanti Ada Stressing Juga Dari Sekretaris Umum Kita Bapak Pendeta Matan Airbaba MTH Kami Berikan Waktunya Terima kasih Untuk Pimpinan Sidang Shalom Shalom Pimpinan Sidang Yang Kami Hormati Presidasi Sidang Klasis 4 Manokwari Tuhan Memberkati Kita Semua Menyimak Dari LPJ Klasis Manokwari Bahwa Semua Yang Disampaikan Sangat Baik Dengan Cacatan Ada Kekurangan Sama Sini Ada Program Yang Belum Dilakukan Maka Saya Setelah Memeriksa Itu Laporan Bahwa Kita Mendengar Tadi Ada Satu Program Yang Belum Jalan Yaitu KKR AKR Di Kota Manokwari Dan Mungkin Tempat Lain Yang Direncanakan Oleh Klasis Maka Dalam Menyusun Program Kerja Kedepan Program Umum Sinode Sudah Ada Tinggal Diterjemahkan Dalam Kegiatan Kegiatan Mungkin Mungkin Rencana Banyak Tapi Mungkin Bisa Fokus 3 Sampai 4 Kegiatan Yang Bisa Dibuat Di Tahun Yang Berjalan Atau Periode Yang Berjalan Sehingga Kita Tidak Ketinggalan Apa Kegiatan Program Ada Program Umum Ada Diterjemahkan Kegiatan Jadi Mungkin Kegiatan Yang Perlu Dibuat Salah Satunya Tadi Kakair Untuk Meredam Ajaran Sesat Untuk Meredam Pengaruh Pengaruh Keluar Maka Para Pelayan Tuhan Jema Tuhan Perlu Dikuatkan Dengan Firman Tadi Sudah Disentil Oleh Bapak Ketua Umum Bahwa Ada Seminar Ada Kakair Dan Dibuat Dalam Kegiatan Di Klasis Manukwari Mengundang Sinode Mengundang Pendeta Lain Yang Punya Kemampuan Dalam Memberikan Materi Firman Tuhan Sehingga Kita Kuat Begitu Kita Kuat Ajaran Yang Sesat Masuk Kita Tolak Pegang Yang Benar Yang Salah Masuk Kita Tinggalkan Boleh Masuk Tapi Kita Punya Filter Yang Bagus Jika Kita Punya Penguatan Pemahaman Teologi Yang Bagus Salah Satunya Masalah Sion Kit Ini Yang Selalu Kita Bicarakan Tapi Menurut Konsep Pikir Saya Bagaimana Kita Menjelaskan Firman Yang Benar Kepada Dari Sinode Ke Daerah Klasis Dan Sampai Ke Gembala Gembala Menurutan Kepada Jemaat Jemaat Kekuatan Kita Sudah Memahami Maka Yang Salah Dengan Mudah Kita Tolak Ini Pengaruh Salah Ayatnya Dimana Macam Begitu Jadi Kemampuan Kita Dalam Menjalankan Kegiatan Nanti Itu Boleh Rencana Banyak Tapi Kalau Bisa Fokus Pada Beberapa Kegiatan Yang Harus Dibuat Kegiatan Kegiatan Prioritas Itu Menyangkut Penginjilan Tapi Menyangkut Pelayanan Dan Menyangkut Organisasi Tadi Mendengar Ada Satu Kata Yang Menarik Koordinasi Koordinasi Di Antara Pengurus Sehingga Dari 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 Profesional Menyampaikan Itu Dari Logos Menyampaikan Itu Mungkin Koordinasi Dibangin Mungkin Sudah Ada Tapi Perlulah Ditingkatkan Kemudian Yang Terakhir Doa Puasa Doa Puasa Ini Dapur Kita Api Kita Kita Menyanyi Apa Namanya Lagu Isi Minyak Dalam Lampumu Jaga Api Tentang Menyala Tapi Kita Menyanyi Tapi Tentang Tentang Bikin Api Doa Puasa Itu Kita Kumpul Api Jadi Itu Ditingkatkan Untuk Membongkar Kota Manukwari Sehingga Kedepan Klasis Manukwari Berkembang Dan Diberkati Tuhan Untuk Mengembalikan Jemat-jemat Yang Tadi Sudah Keluar Itu Karena Situasi Maklum Situasi Belajar Dari Yesus Apa Yang Yesus Katakan Diberikan Waktu Dia Tidur Semua Punya Pengalaman Jago Habis Petrus Jago Di Danau Galilea Tapi Begitu Badai Dia Tidak Mampu Menjelaskan Tapi Dibilang Guru Bangun Kita Binasa Disitulah Penyelesaian Mari Kita Bergerak Sehebat Mungkin Tapi Jangan Lupa Kasih Bangun Yesus Dengan Situasi Badai Apapun Kasih Bangun Yesus Mungkin Itu Saja Dari Saya Terima Kasih Tuhan Memberkati Shalom Baik Baik Kita akan Lanjut pada Sidang Komisi Beserta Komisi Beserta Masing-Masing Telah Menempati Ruangannya Tolong Sama-sama Lihat Di Waktu Sekarang Waktu Kita Menunjukkan Pukul Pukul Anggap Anggap Telah Melakukan Tugas Di Dalam Komisi Masing-Masing Sekali Lagi Kami Dari Meja Sidang Menyampaikan Selamat Bersidang Dan Apa Yang Bapak Ibu Peserta Lakukan Saat Ini Akan Menentukan Lima Tahun Kedepan Apakah Kita Yang Terdepan Atau Kita Yang Terbelakang Selamat Melakukan Sidang Komisi Sampai 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 Terima kasih. 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 Mohon perhatian. Bagi peserta semua. Waktu menunjukkan pukul 4.30. Waktu peserta tinggal 30 menit. Setelah 30 menit, kita akan plenokan hasil peserta komisi A, komisi A, komisi B, dan komisi C. Sekali lagi, waktu peserta tinggal 30 menit. Terima kasih. 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 pelaksanaan program kerja klasis dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya. Ya mungkin nomor 15 ini disusun mengikuti seperti rapat BPL Sinode itu juga 5 tahun sekali. Apabila dibutuhkan mungkin bisa ditambahkan. Jadi rapat kerja BPK itu klasis diadakan sedikitnya sekali dalam 5 tahun itu mungkin mengikuti turunan dari rapat BPL Sinode yang 5 tahun sekali. Dan yang 16 itu ini mungkin salah ketik ini. Jadi rapat jemaat itu diadakan sebenarnya setiap tahun diadakan. Sidang jemaat itu yang sekali dalam 5 tahun. Sedangkan rapat jemaat atau rapat kerja jemaat itu setiap tahun diadakan. Ya terima kasih untuk koreksi. Bagi Sinode nanti kami pulang saya dengan Pak Sekum nanti. Nah terus hal-hal yang lain seperti tadi di kesimpulan itu di konklusinya itu kami terima itu luar biasa. Jadi ini bahan-bahan rumusan ini seperti aset, pembentukan badan pemeriksa keuangan ya itu sudah dibahas cuma eksennya belum. Masih ada perbedaan pendapat diantara beberapa orang. Terus tentang aset tetap dan aset bergerak perlu dicantumkan besar nilainya ya ini baru bagi kami, terima kasih. Terus tambahan agar klasis menginventarisir potensi SDM sebagai wakil gereja di Majelis Rakyat Papua kepada BPD. Saya pikir jenjang itu baik dan juga ada peraturan-peraturan organisasi dari BPH Sinode. Jadi untuk peserta sedang sekalian bahwa semua masukan kita dalam komisi-komisi ini, itu nanti klasis GPDP Manukwari akan memberikan laporan hasil kepada BPD dan BPD akan bawa di rapat BPL Sinode nanti. Hal-hal yang urgent itu akan di amandemen untuk dibawa pada Sidang Sinode 6. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Tepuk tangan dulu, baik kepada Ketua Komisi B. Ijin pimpinan Sidang, ini ada tambahan lagi dari Sinode terkait jenjang kepangkatan yang tadi disampaikan. Silahkan. Ya pimpinan Sidang, tadi komisi B, C, tentang jenjang kepangkatan itu memang di gereja kita nanti ada di ADRT itu. Jadi PDP, pendeta pembantu setelah itu dilihat oleh gembala, gembala yang menilai. Bisa naik ya, pendeta muda. Itu gembala yang menilai juga. Dan PDP dan PDM itu menurut aturan kita itu dilantik di Sidang Daerah. Tetapi karena kemarin faktor Corona, virus COVID-19 ini sehingga Sidang Daerah tidak melaksanakan pelantikan PDP dan PDM. Dan itu dilimpahkan kepada Sidang-sidang klasis. Jadi itu pengikwalian. Tetapi pendeta PNU itu sesuai aturan kita itu dilantik di Sidang Sinode. Jadi pendeta PNU itu cuma bisa dilantik di Sidang Sinode. Di daerah sidang klasis tidak berkapasitas untuk melantik pendeta PNU. Kecuali bapak gembala meninggal dan tinggal ibu, ibunya bisa dilantik jadi gembala sekalian pendeta. Itu pengecualiannya. Tapi untuk melantik pendeta PNU itu nanti kita tunggu di 2025 di Sidang Sinode. Sebab kalau kita bikin air kabur di sini, ini masih banyak lagi klasis-klasis yang nanti minta. Dan kita punya aturan agak sulit sedikit begitu. Baik, ini yang mungkin saya sampaikan, masalah PDP, PDM, pendeta PNU itu bukan masalah. Kita melayani saja. Ada pendeta PNU juga yang kuasa terlalu penuh begitu banyak juga. Itu tinggal pengesahan, jadi pangkat diberikan oleh gereja. Mungkin secara sederhana saya sampaikan terima kasih tadi ada masukan seperti itu supaya bisa kami memberi pencerahan. Jadi bapak-bapak gembala atau klasis yang mengusulkan ya itu nanti bisa melihat jenjangnya terus ada aturannya begitu. Dan memang secara khusus untuk pendeta PNU itu, itu adalah orang-orang yang menggembalakan jemaat. Jadi dia pendeta PNU, dia menggembalakan jemaat, baik jemaat yang otonom maupun mungkin itu jemaat, apa itu namanya? POSPI, ya POSPI, seperti itu. Baik mungkin sementara seperti itu, terima kasih dan berkati kita masih bisa diskusi lagi. Kepuk tangan kepada BPH, baik kita akan lanjutkan. Saya ingin ingatkan kita, waktu kita sekarang menunjukkan pukul 17.36, untuk itu kita tetap akan berproses dalam sidang. Kepada Ketua Komisi B, untuk dapat menyerahkan hasil rumusan untuk kami pimpinan sidang dan kami akan menerima dengan putusan selah satu kali ketukan. Terima kasih. 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 Kami menerima hasil rumusan Komisi B dengan putusan selah satu kali ketukan. Silahkan kembali ke tempat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. A untuk ke depan menyampaikan hasil rumusannya, waktu dan tempat kami sediakan. Kepada Komisi A, silakan ke depan waktu 10 menit kami siapkan untuk menyiapkan bisa menyampaikan hasil laporan pembahasan Komisi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk waktu yang diberikan oleh pimpinan sidang untuk Komisi A yang diberikan tanggung jawab untuk membahas program pelayanan yang di dalamnya ada program tripanggilan gereja yaitu program pelayanan Koinonia dan Marturia serta diakonia serta diakonia. Tapi diakonia tadi barangkali sudah banyak dibicarakan juga di Komisi B dan juga nanti di Komisi C. Kami barangkali fokus ke bidang pelayanan ke bidang pelayanan Koinonia dan Marturia. dalam hasil pembahasan dari Komisi A kami mencoba masukkan dalam matrix ada beberapa kegiatan yang dimasukkan di dalam daftar tabel yang sudah dibuat. Pertama ini untuk program periode 2020-2025 dan secara real nanti itu terlaksana pada 2022-2025 itu berarti secara efektif kegiatan yang dilaksanakan dari sisi bidang pelayanan Koinonia di klasis GPDP Manokwari periode 2020-2025 itu hanya berlangsung selama tiga tahun. Ya baik kami akan mulai pertama tentang perayaan hari-hari itu dilaksanakan satu kali satu tahun mulai dari 2022 sampai ke 2025 itu berarti empat kali dalam satu periode ini kalau bisa dapat dilaksanakan oleh klasis dan jemaat-jemaat dilintup klasis GPDP Manokwari maka hanya bisa melaksanakan kegiatan menyongsong atau perayaan kegerakan api Pintakosta di tanah Papua sebanyak empat kali. kemudian yang kedua melaksanakan HUD klasis GPDP Manokwari itu juga satu kali setiap tahun mulai dari 2022 sampai dengan 2025 berikut HUD Jemaat ini akan dilaksanakan oleh setiap jemaat di lingkup klasis GPDP Manokwari targetnya juga sama setiap tahun satu kali dari 2022 sampai dengan 2025 kegiatan berikut adalah perayaan pasca kematian Tuhan Yesus dilaksanakan satu kali setiap tahun mulai dari 2022 sampai dengan 2025 perayaan kebangkitan Tuhan Yesus juga dilaksanakan satu kali setiap tahun dari 2022 sampai dengan 2025 perayaan kenaikan Tuhan Yesus itu juga sama targetnya satu kali dari 2022 sampai dengan 2025 setiap tahun satu kali perayaan pencuraan roh kudus itu juga satu kali setiap tahun dari tahun 2022 sampai dengan 2025 perayaan natal perayaan natal ini juga sama setiap tahun satu kali khusus untuk klasis ini lepas dari perayaan natal yang dijadwalkan oleh klasis seperti yang sekarang kita di 6 jemaat sudah dijadwalkan untuk tiap jemaat untuk melaksanakan natal di jemaat masing-masing yang dimaksudkan di sini ada perayaan natal yang dirayakan setiap tanggal 25 Desember itu 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 juga satu kali setiap tahun mulai dari 2022 sampai dengan 2025 ibadah kunci tahun dilaksanakan satu kali setiap tahun pada tanggal 31 Desember jadi setiap tahun mulai dari 2022 sampai dengan 2025 ibadah tahun baru juga satu kali dilaksanakan setiap tahun pada tanggal 1 Januari pada 2022 dan seterusnya sampai 2025 kemudian hut perkabaran injil di Tanah Papua itu juga satu kali pada 2022 dan seterusnya sampai 2025 pada tanggal 5 Februari kegiatan kegiatan dimaksud tadi itu dilaksanakan dalam bentuk ibadah jika nanti ada perkembangan dalam pelaksanaannya itu akan dikoordinasikan antara pihak klasis dengan jemaat baik yang kedua kegiatan rutin ini berkaitan dengan ibadah ibadah yang pertama untuk persekutuan jemaat jemaat yang dilaksanakan dalam persekutuan di klasis GPJP Manokwari direncanakan akan dilaksanakan setiap bulan satu kali dan setiap tahun itu sampai pada bulan November sehingga setiap tahun dilaksanakan 11 kali jadi 11 kali 2022 dan seterusnya sampai pada 2025 setiap tahun kita rencanakan untuk pelaksanaan persekutuan jemaat-jemaat sekelas GPJP Manokwari itu 11 kali per tahun pada minggu kedua setiap bulan berikut persekutuan persemi di tingkat klasis itu juga sama dilaksanakan setiap tahun 11 kali dari 2022 dan seterusnya sampai di 2025 pada minggu ketiga minggu pertama maaf untuk persemi persekutuan ibadah persemi di tingkat klasis dilaksanakan pada minggu pertama setiap bulan dan ditargetkan 11 kali setiap tahun yang berikut ibadah peredah di tingkat klasis itu juga sama 11 kali per tahun dan dilaksanakan pada minggu ketiga di hari minggu sore yang berikut pernita ibadah persekutuan pernita klasis sama dilaksanakan 11 kali setiap tahun pada hari Sabtu pagi di minggu ketiga berikut ibadah persekutuan peria klasis baik waktu minta maaf waktu 10 menit telah habis kita kasih tambahan waktu 4 menit mulai dari sedekaran silahkan baik terima kasih ini mengingat waktu yang terbatas saya saya barangkali batasi ini karena ada beberapa bagian yang nanti akan disampaikan waktunya akan habis jadi saya langsung masuk kepada rekomendasi nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan bisa lihat di matrik yang sudah dibuat tapi saya langsung masuk ke rekomendasi dari hasil pembahasan dari komisi A tadi kami memberikan rekomendasi kepada BPK terpilih nanti yaitu pada saat ibadah persekutuan jemat di tingkat klasis itu diharapkan dapat dilaksanakan setiap tahun itu bertepatan pada perayaan kematian Tuhan Yesus dan pada saat itu disertai dengan pelaksanaan sakramen perjemuan kudus jadi itu rekomendasi yang pertama sekali lagi untuk rekomendasi yang pertama bahwa diharapkan pada ibadah persekutuan klasis yang bertepatan dengan hari pasca kematian Tuhan Yesus Kristus itu dapat dilaksanakan perjamuan kudus bersamaan dengan persekutuan jemat-jemat di tingkat klasis yang kedua ini terkait dengan pelayanan perjamuan kudus di tingkat jemat rekomendasi dari Komisi A bahwa perlu adanya pelaksanaan pelayanan perjamuan kudus oleh BPK secara bergilir kepada jemat-jemat di lingkup klasis GPDP Manokwari rekomendasi yang terakhir menyangkut tata cara ibadah untuk keseragaman tata cara ibadah kita di Geraja Penta Kosta di Tanah Papua maka perlu adanya sosialisasi pelaksanaan penggunaan tata cara ibadah Geraja Penta Kosta di Tanah Papua kepada semua komponen GPDP di klasis Manokwari demikian itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan dari hasil pembahasan komisi A terkait dengan bidang pelayanan koinonia dan marturnia terima kasih Tuhan Yesus memberkati baik terima kasih silahkan berikan aplaus kita akan mendengar tangkapan dari komisi B dan komisi C mohon diperhatikan kepada peserta dari masing-masing komisi B dan C untuk dapat memberikan tangkapan yang mengacu pada apa yang disampaikan singkat padat dan jelas kita berikan kesempatan pertama kepada komisi B waktu 10 menit dari sekarang dipersilakan yang mau di ini ya tim presentasi satu kali setahun tolong panitia diberikan mic yang baik biar suaranya jelas silahkan tim presentasi untuk hud jimat ya itu sekali setahun untuk jimat ya jadi lima kali dari 2001 sampai 2025 mungkin saya saran ini kan ada enam jimat karena tiap jimat kan beda-beda karena itu kalau satu tahun satu jimat satu kali berarti enam jimat enam kali sehingga pada penghujung 2025 itu 30 kali kalau total target kemudian yang yang kedua itu mungkin di sini ada Bapak sini lagi pedoman tata ibadah pedoman tata ibadah supaya ada keseragaman baik di sini maupun di sana jangan kan di Papua saya minta maaf saya memasuki beberapa jimat itu tata ibadahnya beda antara satu jimat dan jimat lain walaupun saya pernah baca dan saya ketik itu bareng itu tidak sama karena itu mungkin BPH hadir di sini buat format yang baku dan ditangani oleh Bapak Ketua dan itu dipakai bersama mungkin itu sementara terima kasih Baik dari Komisi C waktu ada yang mengintrupsi silahkan Ibu Wanggai tidak oh tangan diangkat ya kita lanjut ya Komisi C waktu 10 menit dari sekarang silahkan menyampaikan komentar tanggapan terhadap materi yang telah disampaikan oleh Komisi Tolong Panitia Mike diantar Baik terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kami dari Komisi C ini sebagai masukan dari setiap program yang sudah dibahas dan sudah dipresentasikan kami ucapkan terima kasih ada yang kami memasukkan di sini ada kami punya pemikiran dari wadah persemi khusus itu harus ada buku sebagai buku pedoman atau sebagai buku panduan untuk kami sebagai guru sekolah minggu untuk kami mengajar selama 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 ini kami mengajar hanya kami pakai apa yang kami miliki tidak berdasar pada standar pelayanan atau standar pengajaran dari organisasi GPDP yang sesuai dengan ADRT yang ada itu yang pertama yang kedua perlu adanya satu kelas namanya kelas persiapan untuk baptis atau kelas Alkitab begitu untuk mendalami lebih lagi firman Tuhan sebelum dia melangkah selanjutnya ke baptisan kalau di GKI kalau di gereja kita yang lain itu dibilang get sasi jadi mereka pedalaman ilmunya itu atau firman Tuhan itu untuk melangkah ke situ bisa enam bulan satu tahun tapi kalau di kesempatan ini saya bisa usulkan kalau bisa kita ada kelas khusus di atasan tingkat remaja dari tingkat remaja ke pemuda itu harus ada kelas di situ itu saja yang kedua yang kemudian yang ketiga itu dari sini kan usulkan untuk harus ada workshop adalah pelatihan bagi kita karena banyak sekali kita mengalami kendala-kendala di dalam organisasi kita untuk mau menjalankan program-program yang di tingkat wadah maupun di tingkat jemaat bahkan di tingkat klasis yang paling terakhir tadi ada hut-hut hari ulang tahun hari ulang tahun yang ingin saya mau sampaikan di sini kalau berkenan sekiranya ada hut untuk setiap wadah itu harus ada jangan sampai kita wadah ini wadah persemi berdiri tidak tahu tanggal berapa bulan berapa tahun berapa dan begitu juga wadah yang lain itu saja dan terima kasih waktu saya saya stressing terkait pelayanannya di klasis mungkin sebelum itu mungkin komisi pertanyaan tadi dari komisi atau ya pertanyaannya tentang persemi mungkin saya jawab kalau petunjuk untuk sekolah minggu itu saya seingat saya sudah bawa sejak 2000 saya hadir untuk peresmian kantor Sinode itu petunjuknya saya sudah bawa dari Sinode jadi mungkin ketua perseminya yang tidak terjemahkan itu karena itu disitu ada materi-materi pengajar untuk mengajar dari kelas anak, kelas remaja itu sudah dibawa tapi mungkin ketua perseminya yang tidak terjemahkan itu kepada persemi-persemi jemat jadi mungkin itu, itu jawabannya yang pertama yang kedua terkait pelayanannya tadi ada susun program ini program luar biasa jadi program ini ada program jangka panjang ada program yang harus dieksekusi jangka pendek ya di setiap minggu atau setiap hari ini waktu dari program klasis mungkin yang harus kita perhatikan tadi seperti tadi bilang persamaan tata cara ibadah ya tata cara ibadah tidak bisa dirubah karena itu sudah baku sudah ada mungkin belum di pedomani saya sepakat harus disosialisasikan itu menjadi program prioritas untuk klasis terpilih tugas harus sosialisasi yang pertama terkait anggaran dasar anggaran rumah tangga itu tugas klasis bukan hanya tugas sinode tapi itu tugas klasis yang kedua tata cara ibadah itu perlu disosialisasikan supaya penyeragaman pelayanan itu dari atas sampai di bawah semua sama dari satu jemaat ke jemaat yang lain harus sama yang ketiga mungkin tambahan saja terkait busana ini sangat penting saya lihat dalam momen-momen ibadah sinode maupun klasis maupun daerah atau momen-momen yang sangat luar biasa sakral ada beberapa gembala ada beberapa ambat Tuhan yang datang dengan busana yang bukan sebagai identitas ambat Tuhan ini harus kita perhatikan baik karena kita adalah ambat Tuhan yang siap untuk berdiri melayani jadi identitas itu harus jelas busana itu harus dimasukkan supaya di momen-momen persatuan bahkan pernah ketua klasis demisioner ya Bapak pernah tegur kami tegur ambat Tuhan di saat persatuan di Marturia itu Bapak langsung tegur terkait busana saya kira itu salah satu poin yang harus dimasukkan tidak ada alasan ketika persatuan gembala tidak boleh pakai baju batik atau baju yang sederhana tapi dia harus menunjukkan identitas sebagai ambat Tuhan jadi ini mungkin busana yang kedua di saat melayani perjemuan kudus saya sudah temukan itu di beberapa klasis kita harus seragamkan itu juga menjadi perdebatan waktu itu terkait apa ya eh salendangka apa yang dinamakan ya setolah itu harus ada kesepakatan tetapi yang selama ini dilakukan adalah kita harus rapi menggunakan jas dasi karena itu perjemuan asa yang kudus kita hormati pernah kesalahan ini terjadi di Bethlehem Masai itu menjadi catatan ketika perjemuan kudus ada salah satu ambat Tuhan yang datang dengan baju batik dan ikut melayani itu tidak boleh terjadi lagi dan itu etika dalam kita melayani Tuhan jadi ini catatan supaya klasis yang berikut harus betul-betul menerapkan itu atau mensosialisasikan itu kepada setiap ambat Tuhan karena ini tanggung jawab untuk kita melayani Tuhan itu mungkin tambahan dari saya selanjutnya nanti dari Bapak Sinode mungkin ada tambahan terima kasih terima kasih meja pimpinan ya ini jatuh-jatuh ini luar biasa ini program dari komisi A ini tentang perayaan hari-hari besar saya pikir sudah baik cuma kembali ditekankan di sini tentang tadi pertanyaan itu keseragaman dalam tata cara ibadah kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya tata cara ibadah yang cukup lengkap oleh sebab itu mari kita seragamkan apa itu model-model ibadah kita ya yang paling sederhana kalau kita ibadah minggu pagi kita nyanyikan pujian penyembahan dulu kita menyembah setelah itu kita berdoa pembukaan tapi memang ada beberapa GPDP yang apa itu meniru gereja lain kalau GBI itu dia langsung doa pembukaan tanpa lagu dia berdoa pembukaan dulu baru dia mulai lagu penyembahan pujian itu GBI ini GPDP GPDP juga itu di tengah pujian di puji-pujian itu juga persembahan memberikan persembahan di depan persembahannya tidak di belakang itu tata cara kita dia di depan ada jemaat saya bilang bapak taruh ke belakang Jepang ini orang lain belum datang biar bapak khutbah selesai baru bapak kasih persembahan supaya persembahan banyak bagaimana saya mau melangkai aturan kita kita taruh persembahan di depan ada pengicelian kecuali mungkin ada korban apa itu ekstra ya mungkin selesai khutbah ya mari kita tolong ekstra untuk ini kita bisa bawa ke depan tapi aturan kita persembahannya di depan saya bilang sama ibu-ibu di gereja kita punya di depan nanti kamu ikut sidang senode berusul di sana sudah ya kita pernah terjadi kasus di klasis kota Jayapura ada gembala kita itu gereja besar gereja seperti ini tidak melakukan tata cara ibadah GPDP ini pabat sekum ada diskor satu tahun tegas langsung karena majelisnya yang lapor majelis bilang bapak kami sudah kasih tahu bapak ini kita punya tata cara beda tapi beliau bilang tidak kita pakai yang lain laporlah ke sinode ke daerah kita score satu tahun artinya mari kita seragam ya luar biasa begini karena begini kata sinode itu pengertian dari sinode itu sinode artinya perkumpulan orang-orang di dalam satu wadah gereja yang mengurus tentang doktrin dogma dan kesepakatan kesepakatan bersama jadi kalau kita sudah sepakat tata cara kita kayak ini ya kita lakukan saya waktu ke Jakarta itu sudah membuat macam begini kita membuat tumpunya lagi wah ini kalau ketahuan bisa jadi masalah karena kita ini kan berasas berasas hukum jadi gereja ini ADRT aturan-aturan semua yang dikeluarkan itu punya hukumnya jadi mungkin sedikit tentang itu jadi aturan-aturan malah ada beberapa hal tentang tata cara ibadah kita yang akhirnya dipinjam oleh gereja lain khusus seperti pemakaman orang meninggal kita cuma kotba di rumah di kubur itu kita deklarasi kita cuma baca deklarasi dikuburkan dalam kehinaan dibangkitkan dalam kemuliaan ditaburkan oh itu walaupun sudah menjadi debu akan dibangkitkan itu singkat padat jelas dan memberkati saya punya kesaksian saya baca deklarasi di kuburan abepura itu yang meninggal itu anaknya intelijen kodam komandan kodam intelijen hadir waktu itu Pak Victor Tobing saya baca itu deklarasi selesai tegas waktu sampai di parkiran dia bilang pendeta aduh itu deklarasi terlalu menggugah saya Bapak pendeta kayak mobil dulu saya bilang bagaimana Bapak dia kasih saya uang satu juta saya belum pernah terima persembahan di kuburan ini tentara ini orang pintar sekarang pindah jadi general di Jakarta dia bilang saya diberkati dan deklarasi itu saya bilang ya ini Penta Kostawa di Papua punya liturgi ibadah begitu aduh saya diberkati saya ini ikut dikai disini tapi saya dengar itu tadi sekebentar ya mari kita pertahankan kita punya amin iya terus saya jawab sekolah minggu itu ya terima kasih memang sekolah minggu ini terkatung-katung betul tadi Bapak Wanda Mani sudah sampaikan tapi nanti di ke pengurusan baru ini Bapak Sekumada kami akan dorong kalau GPDP tidak mampu di persemi di departemen kami akan minta apa itu bukan instruktur tapi kami minta apa itu namanya untuk membantu kita bikin itu ya kita akan minta orang lain yang punya keahlian bantu kita ya untuk membantu kita bersama bekerja untuk membuat kurikulum sehingga kelas balita itu belajar apa kelas anak remaja belajar apa jadi sudah guru-guru bisa lihat langsung disitu karena ada pendeta di klasis kota Jayapura usul juga Bapak kalau boleh gembala-gimbala juga kasih kurikulum saya bilang maksudnya ya khutbah itu Sinode sudah siapkan judul tahun 2021 itu judul-judul ini yang dikhutbahkan semua seolah eh kujang bikin kerja besar itu tapi ada yang bilang ah Bapak stop sudah kita ini sesuai tuntunan roh kudus mau bicara apa tapi dia bilang untuk menjaga pengajaran tapi ini khusus di sekolah minggu kami akan usahakan dorong ada kurikulum paling sedikit dibuat silabus ya di gereja masing-masing ya tapi kiri itu yang saya jawab terima kasih ya Bapak Sekumo tambahkan ya baik menyangkut sekolah minggu saya tambah sedikit bahwa periode almarhum Bapak Pendeta Dias Ayumi waktu masih aktif Ketua Sinode di Sinode dulu bikin pelatihan guru-guru sekolah minggu untuk seluruh Papua dan Papua Barat waktu itu belum kita jadi kita semua kumpul di Jayapura terima materi pelatihan sekolah minggu guru-guru sekolah minggu jadi seingat itu saya di rumah itu rumah misionaris Balvin punya rumah yang sekarang kita pakai jadi gereja itu semua peserta tinggal di situ dan kurikulum yang kita pakai itu bukan kurikulum GPDP tapi kurikulum dari gereja sidang jemat Allah jadi dan itu kita sudah pelajari dan lihat itu masih cocok dengan kita GPDP karena ada warna roh kudus di situ dan materi itu sudah disusun secara bagus dari tingkat anak-anak sampai remaja dan itu yang dipakai selama ini jadi kalau tidak salah Bapak Robby sudah bawa bawa ke sini untuk pakai jadi itu yang kita pakai selama ini di Jayapura itu memang ada pelatihan-pelatihan untuk guru-guru sekolah minggu jadi tingkat jemat tingkat klasis kita buat dan saya sendiri yang menangani itu jadi akhirnya semua pakai itu seragam untuk Jayapura tapi selama belakangan ini lain tidak jalan kenapa kurikulumnya itu dipesan kalau tidak salah itu 5 sampai 10 juta satu itu paket itu gandum mas kita pesan dari Jakarta jadi kita pesan untuk sinode dan dipakai untuk pelatihan-pelatihan jadi untuk sementara ini sementara kita belum punya kalau itu memang cocok dengan kita selama itu kita pakai boleh kita kumpul uang beli dan pakai karena itu sesuai dan juga itu masih cocok dengan kurikulum pemerintah jadi kalau anak-anak dikasih pelajaran di tingkat kanak-kanak atau balita sampai tingkat remaja itu dia dapat pengetahuan itu lengkap jadi tidak sepotong-sepotong secara lengkap nanti kalau dia pilih dia belajar di SD SMP pelajaran itulah yang nanti dikasih di SD SMP ini mampu menjawab disitu jadi itu yang mungkin saya tambah disitu kalau memang kita mampu untuk mau beli beli untuk pakai selama ini karena kita sinode belum mengatur belum susun saya pernah kita sudah duduk dan menyusun tapi itu cukup berat dan itu tenaga bukan satu orang masih banyak orang duduk susun itu jadi sementara ini apa yang kita sudah pakai ini bisa kita tingkatkan dulu kalau memang klasis punya uang atau jemat-jemat mampu untuk beli beli karena itu yang bagus untuk kita pakai dan domas dari SD SMP terima kasih mungkin saya tambah saya kembalikan baik terima kasih kepada perwakilan atau ketua komisi A dapat menyerahkan hasil pembahasan komisi kepada kami pimpinan sidang yang nanti akan kami lanjutkan untuk diselesaikan secara baik izin pimpinan sidang saya sebelum cerahkan baik silahkan saya mohon izin ini mumpung ketua BPH Sino De ada bersama-sama dengan Cekum di tengah-tengah kita saya lihat tadi dari beberapa penjelasan sudah bisa menjawab kebutuhan kita semua tapi sedikit penjelasan menyangkut pertanyaan dari komisi B tadi tentang jumlah HUD itu kami tadi masukkan hanya untuk satu kali untuk tiap jemaah tapi nanti persoalan mau berapa kali untuk itu nanti kita akan berikut tapi yang sekarang saya mau sampaikan disini ke Bapak Ketua BPH dengan Bapak Sekum ini peserta sidang yang hadir hari ini ini mereka tidak hadir semua pada saat sidang daerah ada hal yang sangat menarik waktu di sidang daerah dan saya lihat itu masih terus dipertanyakan sampai hari ini pertama itu menyangkut tata cara baptisan tata cara baptisan itu ada yang bilang cara baptis yang benar itu apakah harus kasih turun lurus begini ke bawah atau banting jatuh ke bawah itu yang pertama lalu siapa yang bisa berhak untuk dibaptis dalam usia berapa tahun orang harus dibaptis jadi mohon kesediaan Bapak untuk bisa memberikan sedikit keterangan kepada kita terima kasih kemenjah pimpinan saya kembalikan baik sebelum ditanggapi langsung oleh BPH perlu saya ingatkan bagi kita sekalian bahwa waktu kita sekarang pukul 6 lewat 17 menit itu berarti kita telah bergeser dari waktu yang kita sepakati tetapi kalau Bapak Ibu Preserta Sidang mau tetap bersepakat dan proses ini kita tetap jalankan maka saya berikan kesempatan dan ruang kepada BPH untuk bisa melangkapi apa yang ditanyakan karena ini pertanyaan penting juga silahkan waktu dan kesempatan saya serahkan ya berkaitan dengan saya ulangi ya jadi tadi kita ada coba bangun wacana bahwa akhir dari Sidang pada besok itu kalau ada waktu kita akan minta Sinode karena hadir Sinode Ketua Umum dan Sekretaris Umum bukan hanya bicara masalah itu tetapi juga memberikan pembekalan masalah karena besok itu ada dilantik pengurus klasis jadi tidak hanya memberikan pembekalan kepada pelayan-pelayan tapi juga kepada pengurus yang akan melaksanakan organisasi sehingga mungkin paket ini nanti dia jadi satu oke baik jelas jadi sekali lagi dari meja pimpinan Sidang kami sangat memohon maaf yang sebesar-besarnya secara khusus kepada Ketua Komisi AA dan juga kepada Sidang Sinode karena juga berhubung ada beberapa jemaat yang cukup jauh saya langsung sebut jemaat Bethlehem Asahi mereka harus pulang cukup jauh dengan kondisi kendaraan yang cukup susah untuk itu izinkanlah kami dari meja sidang untuk mengendalikan acara ini sesuai dengan jatuh dan kita akan berusaha untuk bercepat saya berikan kesempatan yang terakhir tapi sebelumnya kepada Ketua Komisi AA untuk dapat menyerahkan hasil rumusan kepada kami pimpinan Sidang atas izin dari seluruh anggota Komisi A saya menyerahkan hasil rumusan dari Komisi A kepada meja pimpinan dalam nama Bapak anak dan roh kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus baik kami pimpinan Sidang menerima hasil rumusan dari Komisi A dengan putusan selah baik komisi yang terakhir komisi C waktu kita waktu kita jam 18-19 menit hampir setinggal 7 setinggal 7 malam tolong 10 menit dimanfaatkan secara bagus sehingga juga direspon oleh Komisi B dan Komisi A secara baik kami persilakan perwakilan atau ketua dari Komisi C untuk datang ke podium untuk menyampaikan hasil rumusan Komisi C waktu dan tempat kami sediakan baik terima kasih buat waktu yang diberikan kami dari Komisi C akan membajakan hasil diskusi kami di Komisi C pada sore hari ini ini kami masih dalam bentuk matriks matriks rencana kami izin sebentar ya baik kami akan bacakan matriks yang sudah kami kita susun bersama baik Komisi C mempunyai tugas melaksanakan pembahasan tentang pendapatan rencana pengkaran pendapatan untuk itu kita lihat bersama-sama di matriks ini program kegiatan yang kami susun atau berada dalam matriks ini satu persembahan persepuluhan ke sinode dari tiap-tiap gembala itu kami disitu targetnya jelas ya saya pikir itu sudah jelas disitu 12 bulan dalam satu tahun kali 5 tahun yang berikut disitu ada poin B kalau Bapak Ibu lihat disitu ada poin B ada tanggungan klasis ke daerah kami mohon maaf ini tadi kami tidak bahas karena belum ada acuan dasar acuannya acuan hukumnya di yanggaran dasar yanggar rumah tangga kita itu kami belum jumpai jadi itu kami tidak bahas itu yang berikut poin C huruf C yuran wajib jemat keklasis ini yuran wajib jemat keklasis menurut teman-teman di komisi C dalam pembahasan tadi menghasilkan suatu keputusan bahwa setoran wajib jemat keklasis ditetapkan 100 ribu per jemaat per bulan baik yang berikut huruf D yuran wajib perkaka dalam hal ini anggota DPDP perkaka kesinode itu ditetapkan lewat rapat komisi tadi ditetapkan bahwa 20 ribu PRKK per bulan yang nanti mekanisme teknis pelaksanaannya nanti kami sampaikan saya lanjut dulu persembahan ibadah persembahan ibadah klasis kita tahu bersama ya persembahan ibadah klasis itu kita dalam target rencananya disitu sudah jelas juga 11 kali kita ibadah dari Januari sampai November kali 5 tahun yang berikut persembahan ibadah-ibadah syukuran klasis ibadah-ibadah syukuran klasis seperti tadi kita ikuti dari komisi ada ibadah-ibadah termasuk ibadah natal klasis disana itu ada ibadah-ibadah syukuran yang juga ada persembahan-persembahan itu yang jadi pendapatan kita ada poin G disana suruh G pendirian kooperasi jemaat ini tadi diwacanakan oleh teman-teman di komisi C tentang pendirian kooperasi jemaat lebih bagi teman-teman di komisi C bahwa itu lebih efektif lebih efisien dan bisa terkontrol demikian saya lompat dari poin huruf G ke huruf J karena huruf H dan I ini dalam koreksi kami disini itu sudah tercatat sudah dibahas di komisi B jadi kami lewat langsung ke huruf J huruf J tentang kas perpuluhan kas perpuluhan di tingkat jemaat itu juga kita tahu bersama bahwa itu peruntukannya seperti apa dan hasilnya seperti apa itu kembali kepada jembala jemaat atau jemaat setempat yang berikut kas jemaat kas jemaat ini lebih tadi kami tidak sempat bahas bukan tidak sempat kami sudah berpikir namun itu kami lebih cenderung itu diserahkan ke tingkat jemaat karena itu hak daripada jemaat tempat poin I sorry ma poin L disana tentang kas pembangunan ini tadi ada wacana dari teman-teman juga teman-teman ada pemikiran dari teman-teman komisi C bahwa pembangunan itu tidak semua tidak semua jemaat punya kas pembangunan ada yang tidak punya dalam arti mereka menganggap bahwa ini bukan rutin kas jemaat ini tidak rutin dia hanya bersifat temporer dalam arti sesuai kebutuhan namun makanya kami cuma kasih kuning tanda kuning artinya bahwa karena dianggap tidak rutin jadi disesuaikan dengan kondisi jemaat setempat yang berikut kas penginjilan kas penginjilan hal ini terkait dengan kondisi klasis kas penginjilan ini kondisi jemaat dimana menunjang kegiatan-kegiatan penginjilan di tingkat jemaat yang berikut huruf N tentang kas diakonia kas diakonia kami juga tadi membahasan menurut membahasan teman-teman di komisi C tadi bahwa perlu diadakan kas itu guna menunjang pelayanan diakonia pada tingkat jemaat yang berikut kas ekstra kas ekstra juga dipandang oleh teman-teman komisi C bahwa disesuaikan dengan kebutuhan jemaat ini bersifat apa kas ini ditujukan kepada hal-hal yang bersifat ketemporan baik ada satu poin yang tadi kami tambahkan disana huruf P tentang pasar klasis ini dilaksanakan tiap bulan namun tidak dilaksanakan tidak dituliskan disini bahwa itu dilaksanakan lewat ibadah klasis tidak tapi ada mekanisme di luar ibadah klasis untuk dilakukan pasar pada tingkat klasis itu program kegiatannya mohon maaf ini kas jemaat kesinode tadi tidak direkomendasikan tadi tidak direkomendasikan oleh komisi C baik itu menjadi program kegiatan yang kami boleh bacakan waktu kami dua menit lagi yang boleh kami bacakan terkait dengan poin D dimana yuran wajib perkaka kesinode disitu kami kesepakatan teman-teman di komisi C bahwa mekanisme yuran wajib jemaat kesinode ini perlu dibuat satu mekanisme tersendiri yang akan dituangkan melalui juknis petunjuk teknis pelaksanaan pengiriman itu sendiri dan tentang kewangan tadi kami juga sempat sentil bahwa nanti disitu itu petunjuk teknis nanti melakukan hal itu dalam arti entah itu menunjukkan bendahara atau buat suatu apa namanya kaster sendiri atau bagaimana ceritanya yang jelas disana mekanismenya akan sampai pada sinode langsung dari jemaat soalnya tadi ada catatan ke kami informasi bahwa tidak bisa diakomodir lewat klasis atau daerah langsung dari jemaat ke sinode jadi demikian makanya kami melihat seandainya kalau kita satu jemaat jumlahnya 50 orang terus 50 rekening kita kirim ke sinode itu kan hal yang tidak mungkin jadi nanti mekanisme kan diatur di dalam petunjuk teknis baik mungkin itu yang dapat kami sampaikan yang kami mau sampaikan disini merupakan catatan kita bersama rekomendasi bahwa di dalam catatan keuangan kita yang dibutuhkan disini adalah transparansi kita butuh transparansi kita butuh komitmen bersama komitmen bersama untuk mengawal keuangan kita disini yang kami tangkap dengan jelas bahwa sumber-sumber pendapatan jemaat sudah kami bacakan tadi kas perpuluhan kas jemaat kas penginjilan kas diakonia juga ada pendirian kooperasi sumber-sumber pendapatan klasis persembahan ibadah klasis iuran wajib klasis persembahan syukuran dan pasar klasis jadi itu merupakan minta maaf alokasi waktu 10 menit telah habis kami kasih waktu tambahan 3 menit dari sekarang silakan baik terima kasih mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan yang kami perlu tekankan disini adalah komitmen kita bersama untuk merespon apa yang telah kita bicarakan apa yang telah kita sepakati kami harapkan itu direspon dengan baik dan kita komitmen bersama-sama untuk itu dilaksanakan jangan hanya sebatas kita tulis tapi ke depan kita tidak bisa laksanakan persoalan yang terjadi adalah kita tulis tapi kita tidak laksanakan jadi kalau bisa catatan ini kita bisa laksanakan puji Tuhan kami tadi kami mendengar mantan sekretaris klasis maaf mantan sekretaris klasis bilang pendapatan klasis cuma itu cuma persembahan klasis nah hari ini kita temukan ada beberapa pendapatan yuran wajib jemaat ke klasis persembahan ibadah-ibadah syukuran dan basar klasis selain persembahan ibadah klasis artinya ada empat bagian itu sekarang yang dituntut disini adalah kita komitmen kita komitmen untuk bagaimana kita bisa jalankan itu baik mungkin itu saja dari kami baik terima kasih dari komisi A dan B kami persilakan untuk dapat memberi tangkapan dan kami berikan kesempatan pertama kepada komisi B 10 menit dari sekarang untuk memberikan tangkapan dipersilakan ya mungkin ada usul saran silakan Bapak Arwamba sebagai ketua panitia mic diserahkan ya terima kasih shalom untuk kita semua shalom sudah sore malam suara agak keserak disini hal yang baru adalah iuran wajib jemaat keeklasi ditetapkan 100 ribu per jemaat itu per tahun atau per apa itu per bulan ya per bulan kan ya per bulan mudah-mudahan ini bisa jalan itu yang pertama karena kita membuat komitmen berarti ada konsekuensinya itu yang pertama 100 ribu per jemaat per bulan 6 jemaat berarti per bulannya 600 kita komit ya nah 100 ribu ini dibawa dari mana apakah dari jemaat ini distor oleh gembala atau dibawa dari mana itu silakan itu urusan gembala tapi saya hanya mempertanyakan konsekuensinya itu yang pertama mudah-mudahan komitmen ini jelas yang kedua iuran wajib per kaka 20 ribu per tahun untuk ke eh per tahun atau per bulan 20 ribu rupiah per kaka kalau saya tidak salah dengar ini ke klasis atau ke 20 ribu ini ke mana ke sinode kalau saya tidak salah dengar dulu mereka per tahun 20 ribu itu per tahun nah kita harapkan mekanismenya seperti apa dari keluarga itu langsung menyetor ke sinode artinya keluarga itu yang menyetor sendiri atau lewat mana ini mekanisme ini harus jelas karena kemarin waktu sidang daerah Pak Benda Harak menyajikan itu mekanismenya belum jelas peraturan teknisnya itu belum jelas apakah dari setiap keluarga itu menyetor atau gimana itu mekanismenya lalu yang berikut yang ketiga yang ketiga kas-kas di depan ini harus diseragamkan supaya harus jelas jangan ada yang lima ada yang enam ada yang berapa itu kan gak jelas yang diakoni itu yang seperti apa supaya jelas yang penginjilan itu yang seperti apa yang ekstra itu yang seperti apa ini harus jelas ini karena ini kita bicara uang karena jangan sampai begitu mau di store tidak jalan barangnya tidak jalan saya harap kita harus komitmen ada persembahan ibadah-ibadah kelas justru menyarankan ibadah persoan kelasis yang kas kelasis tidak usah di store karena uangnya tidak nampak saya justru serem itu saya bilang tidak usah dikasih karena tidak dilaporkan makanya kelasis baru tadi sudah dilaporkan jangan kita tidak boleh itu harus jujur sedikit harus jujur jangan hanya di forum ini kita kuak-kuak lalu hasilnya tidak jelas saya jangan tipu Tuhan jangan harus jelas saya mungkin sedikit nada keras tapi seperti itu jangan kelasis itu kita ibadah persatuan kalau tidak jelas disampaikan makanya saya bilang kas kelasis tidak usah di store kalau jemaat bawa dia persembahan itu diharapkan informasi itu kembali ke dia jelas seperti itu ya supaya ketua kelasis terpilih siapa hal yang lalu ditinggalkan dan kita menuju sasaran yang baru yang jelas saya pikir itu beberapa hal yang saya tekankan hal-hal yang lalu kita tinggalkan saya tidak menyalahkan periode lalu tapi itu adalah kita semua ada buruk bukan pengurus kelasis itu buruk kita semua buruk karena saya menanyakan itu ibadah persatuan selesai pengumuman warta kelasis yang lain-lain itu tidak disinggung saya pikir itu beberapa hal yang penting saya bisa lihat dari situ dan mudah-mudahan besok ke depan kita ukur semua ini dengan aturan yang jelas aturan teknis yang jelas sehingga kita tidak keliru dalam melangkah saya pikir itu maaf untuk pesertasi dan semua itu beberapa hal yang pokok yang saya gariskan terima kasih waktu saya kembalikan baik terima kasih ada tambahan dua menit dari sekarang karena waktu kita terjepit silahkan rekomendasi kalau kita cek di keuangan ini sebenarnya ada di anggaran dasar ada juga di anggaran rumah tangga kalau anggaran dasar itu di pasal 24 di anggaran rumah tangga pasal 40 nah disini mungkin cuma rekomendasi karena disitu belum kelihatan mengenai kapan pelaporan keuangan itu disediakan misalnya ketika komisi B program disitu jelas kapan ada rapat-rapat kerja rapat-rapat evaluasi untuk program nah tapi keuangan punya itu belum kelihatan itu harus harus ada nah hal yang kedua lagi keuangan harus punya rekomendasi untuk prosentasi misalnya belanja untuk yang ini berapa persen ke BPK ini berapa persen kalau masuk di anggaran rumah tangga itu kita ada punya sasaran-sasaran belanja seperti perjalanan penginjilan dan kunjungan biaya administrasi pembukaan ladang-ladang baru sponsor hamba-hamba tuan di daerah terpencil biaya tenaga karyawan dan pegawai BPK dan lain-lain itu ada diatur dalam mengenang rumah tangga untuk bagaimana keuangan itu diarahkan ke sasaran-sasaran apa nah bagaimana itu dituangkan dalam prosentase supaya di jelas begitu bahwa disini nanti sekian persen disini nanti sekian persen dari iuran yang disebut tadi iuran perkaka dengan iuran yang jemat itu supaya dia jadi jelas disitu mungkin itu saja baik terima kasih dari komisi B minta maaf karena waktu alokasi waktu tidak cukup maka kita berikan kesempatan kepada yang punya hak untuk menyampaikan tangkapan yaitu komisi A dari perwakilan komisi A waktu 10 menit dari sekarang dan bagi peserta yang ingin menyampaikan usul saran sekali lagi dari meja pimpinan sidan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktu kami sesuai yang terjatuhal untuk sidang hari ini telah kami lalui telah kami lewati itu sebabnya kami akan berusaha untuk proses persidangan ini secepat mungkin sehingga jadwal itu tidak terlalu bergeser jauh dan silakan kepada komisi A untuk dapat menyampaikan tangkapan 10 menit dari sekarang ya terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat kami yang pertama yang kami lihat di sini ada dua komisi yang tadi baik komisi B dan sekarang C yang perlu untuk sebenarnya mau direkomendasikan ini apa kenapa karena forum ini akan berakhir pada tim perumus maka disitulah tujuan nanti tim perumus akan mengaudit apa yang direkomendasikan ini yang saya lihat tidak muncul yang kedua kita semua ini berbondong-bondong mau cari uang untuk klasis daerah dan sinode tapi tadi saya dengar itu tidak salah ada kas pembangunan jemaat yang tadi dibilang itu tidak diperlukan atau bersifat kontemporer ini keliru ini jangan salah definisi kas pembangunan bukan semata-mata kas pembangunan itu ada karena jemaat itu mau membangun bukan itu tujuannya kas pembangunan itu ada di dalam karena itu ada dalam aturan kita kalau kita mau bicara ketertiban kas-kas di depan situ itu ada kas perpuluhan kas jemaat lalu kas pembangunan dan kas penginjilan itu yang ada di dalam aturan itu kalau hari ini ada yang tadi bilang tidak dimasukkan terus kesan mau membangun atau mau rehab atau mau ya segala macam operasionalnya itu dari mana ceritanya itu mungkin dua ini saja yang kami perlu pertanyakan buat kita semua terima kasih oke baik saya pikir sekali lagi dari meja pimpinan sidang kami tidak sangat membatasi ruang gerak peserta sidang untuk menyampaikan saran dan usul untuk memberikan bobot tetapi karena waktu kita telah menunjukkan pukul 18.42 menit kalau Bapak Ibu peserta sidang lihat dalam jadwal itu sebenarnya sesi makan malam itu telah kami ambil untuk menjalankan proses ini sekali lagi kami minta maaf maka kita akan tetap kembali pada proses perjalan apa jalannya sidang disesuaikan dengan jadwal maka dengan segala hormat dari meja pimpinan sidang sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami minta kesedihan dari trup seseket silakan sidang ini lima tahun sekali dan ini momen yang harus kita memperbaiki karena ini situasi klasis di hari ini atau hari sebelumnya dan di hari ini betul-betul harus kita benahi kalau hari ini kita bilang kita harus pulang cepat-cepat saya kira mari kita sepakat bicara keuangan itu bicara sesuatu yang menggerakkan organisasi kita harus bicara baik oke terima kasih baik usul saya usul kami terima sekali lagi kami pimpinan dari meja sidang ini hanya menjalankan apa yang diputuskan di awal untuk hasil keputusan jalannya proses persidangan sesuai dengan apa yang terjadwal tetapi peserta sidang jika memungkinkan untuk sidang ini tetap kami berproses kami pada prinsipnya tetap pada hasil putusan peserta sidang untuk itu dari apa yang disampaikan oleh steering komite saya mohon tangkapan dari peserta sidang waktu saya silakan ya kalau dari steering komite saya izin ya silakan saya kira tambah waktu sedikit kita bicara ini tuntas keuangan harus tuntas baru kita tutup saya kira cuma mungkin tambah waktu berapa menit karena tadi ada timbul pertanyaan yang harus dijawab harus dipecahkan jadi saya saran Bapak Ibu pasti Tuhan akan sertai sampai di tempat tujuan Bapak Ibu akan pulang karena Tuhan tahu Bapak Ibu datang ke tempat sini untuk bikin apa jadi kami mau segala sesuatu kita bicara tuntas kita tidak lari-lari supaya ketika terjadi masalah atau ketika hal itu tidak direalisasi kita sama-sama bertanggung jawab seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ruamba kita harus bertanggung jawab terima kasih oke jadi jelas tegas bagaimana sepakat kita tambahan waktu berapa menit usul dari saran saya kasih kesempatan pertama dari Komisi A berapa menit kita tambahan waktu untuk kita bahas Komisi pemamparan dari Komisi C berapa menit 5 menit dari Komisi A Komisi B berapa menit 10 menit ada dari tambahan lain-lain kebetulan dari informasi dari Panitia ini untuk kita punya konsumsi makan malam ini belum tiba jadi saya pikir kita bisa adaptasi dengan situasi kita jalankan sidang dulu sehingga apa yang disampaikan oleh steering komite itu kita lakukan dulu sekali lagi dengan segala hormat kita sepakat untuk waktu berapa menit 30 menit suara perempuan paling banyak maka kita putuskan bersama untuk 30 menit tambahan waktu dan saya persilahkan kepada Pak Terry yang ingin memberikan tambahan waktu dan kesempatan saya kami pimpinan sidang sediakan dari sekarang sebenarnya ini saya tadi bantu di Komisi Keuangan tapi saya mungkin hanya memberikan pemikiran bahwa kalau di angkaran dasar itu pada bab 15 15 itu dia minta juga untuk kita sempurnakan keanggaran pendapatan dan belanja kalau itu muncul tadi saya kira lengkap lah apa yang disampaikan itu yang pertama yang kedua perlu juga kita semua membaca aturan keu itu dalam angkaran dasar itu bahwa yang disebutkan disitu hanya iuran wajib anggota dan iuran wajib jemaat persepuluhan kolektif persembahan dan sumbangan lain jadi tidak bicara maksudnya tadi disampaikan mungkin Pak Baransano itu kan model lama yang kita pakai karena kebutuhan jemaat-jemaat pembangun tapi sehingga tadi saya bilang sama teman-teman kita rumuskan ada empat khas yang prioritas yang tadi sudah disampaikan supaya itu sama rata semua pakai kalaupun ada tambahan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang temporer itu silakan diatur lewat ekstra-ekstra kenapa sampai pembangunan tidak dikeluarkan mungkin perlu saya jelaskan sedikit ini yang perlu kita juga dapat pencerahan dari keuangan sinode khas jemaat itu untuk apa dulu penginjilan untuk apa supaya disanalah kita bisa terjemahkan tadi-tadi kenapa terjadi kebingungan karena itu kita bingung khas jemaat untuk fungsinya untuk apa ini mungkin ada sebuah penjelasan tertulis resmi supaya kita bisa rumuskan itu kemudian pada anggaran rumah tangga terjemahkan jelas sekali disana ya pokoknya di anggaran rumah tangga tadi itu ada pinggung tentang sistem keuangan kita kalau kita baca disana pasti otomatis kita sudah bisa memahami untuk pembagian pos-pos pendapatan yang saya tadi lihat juga yang kita kurang kasih masuk adalah ya namanya bicara ekonomi ini kan kita bicara dia punya manajemen manajemen juga ini yang mungkin kita belum kasih masuk jadi manajemennya harus dikasih masuk begitu saya harap mungkin teman-teman nanti kita di timperumus juga dibantu untuk menyempurnakan itu sehingga ada manajemennya jangan hanya kita bicara duit dari sini serasa tidak ada dia punya prosedur sana begitu saya kira mungkin begitu kemudian tadi saya lihat ada usul di ekobank dengan ini bila perlu kita bagi dia menjadi dua keuangan kemudian mungkin ada kegiatan usaha-usaha produktif sehingga tadi yang kooperasi bisa masuk di situ mungkin seperti begitu ya jadi tidak muncul semua keuangan tapi ada usaha produktif karena aku bangkali bicara tentang itu nah itu saja mungkin saya memberikan masukan terima kasih terima kasih saya berikan kesempatan kepada Bapak dari Bethlehem Asahi untuk dapat menyampaikan saran dan pendapatnya waktu kami sediakan singkat paret dan jelas siap terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak saya cuma saran kepada komisi yang tadi membahas mengenai keuangan saya disini melihat kita bicara banyak ujung-ujungnya butuh uang ujung-ujungnya butuh uang Bapak Sinode mau datang ke kita manukari dia butuh uang kita punya Bapak kelasis mengunjungi kita butuh uang kalau tadi kita bicara kas yang ada di depan itu biar kita taruh 100 kas di depan gereja paling yang terisi cuma dua kalau kita datang cuma bawa 20 ribu cuma for tadi yang kasih itu cumbangan belum tentu semua jemat yang datang itu bawa 20 ribu karena kita kasih persembahan saja paling banyak yang tadi ada bilang persembahan baru lipat-lipat lagi sorobek lagi tadi sekretaris bicara sekarang yang saya mau usul di sini tadi Bapak Pak Lefran ada bilang kita bikin kooperasi saya sangat mendukung untuk klasis manukwari ini kita bikin usaha usaha produktif kenapa kita tidak bisa ujung-ujungnya kita baku tawar dengan kas 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 dan kas yang akhirnya nol juga saya hitung-hitung disini kalau 20 ribu per kakak kalau satu jemat itu ada 20 kakak 400 ribu dikali dengan enam jemat maka 2 juta 400 itu kita kirim tiap bulan ke sinode belum kali dengan jemat yang lain itu kita yang di kota kong yang di hutan-hutan sana belum tentu dong dapat segitu terus dong mau kasih hari ini kita bicara banyak ujung-ujungnya doi kita mengayal banyak ujung-ujungnya doi juga bapak sinode mau datang kesini dia butuh uang dong mau kunjungi kita orang disini tapi butuh uang sekarang bagaimana kita anak-anak muda ini berpikir cerdas untuk memajukan ini klasis ayo anak-anak muda bangkit kita bisa jangan terus menghemis kepada pemerintah ini yang saya mau bilang saya saya agak sedikit berjara keras kejujuran kita utamakan seperti orang tua kita tadi bicara bapak ruang mbak jujur dan kita bekerja kooperasi tadi saya mendukung 100% kakak Epan bila perlu masukkan saya dalam anggota kita maju kenapa tidak bisa saya ambil contoh saya kurang lebih 10 tahun di Ternate ada jemaat namanya denominasi satu gereja namanya GBI eh apa saya lupa itu itu saja hebat coba saya bilang Tuhan kenapa kita tidak bisa kenapa GPDP tidak bisa padahal kita berdiri ini dari tahun Indonesia merdeka ke bawah sampai hari ini masa kita begini tadi saya dengar sejarah singkat yang tadi baru dibicarakan lalu kenapa kita terus saya waktu ikut sidang daerah di amban rakir itu saya akui kayak mana Bapak Bapak Roromana itu yang harus kita pakai dia bikin itu lapangan futsal lalu hasil masuk ke kas jemaat ini ini itu kenapa kita tidak bisa kita baku tawar sampai malam Bapak Sinode pulang ke Jayapura balai juga kas tetap tumpuk di depan tapi isinya nol terima kasih saya kembalikan baik terima kasih mungkin dari kalau dari peserta kalau tidak ada ya kalau tidak ada lagi saran tangkapan dan pandangan saya akan memberikan waktu kurang lebih 10 menit sekali lagi kurang lebih 10 menit karena kita harus cocokkan waktu kita 10 menit dari sekarang kepada BPA steering committee untuk ikut terlibat memberikan sarang pendapat waktu disiapkan dari sekarang silakan ya baik terima kasih sebelum Sinode akan sampaikan saya mungkin dari komisi C keuangan coba kita lihat data kembali saya lihat tadi sebenarnya Bapak dong bicara tugas khusus untuk klasis saja jangan Bapak bicara jemaat ini nanti pisahkan saya lihat yang di dalam itu ada jemaat berbagian yang ada saya masukkan itu nanti dipisahkan karena itu nanti diterjemahkan di jemaat jadi Bapak bagaimana hari ini klasis bagaimana menyusun atau sumber saja sumber untuk khusus klasis saja jangan bicara jemaat dulu macam tadi Pak Baransano kenapa menanggapi itu karena itu ranahnya ada di jemaat sekarang jadi pertanyaan ke depan ke komisi C saya belum lihat muncul disitu ketika persatuan klasis harus berapa peti yang ada di depan tidak ada diatur disitu jadi itu yang harus dipikirkan karena ini kita bicara hari ini sidang klasis kita tidak bicara sidang jemaat tapi klasis akan menyusun satu aturan untuk diatur turun kepada jemaat begitu jadi mungkin kembali lihat program yang tadi saya lihat itu ada jemaat punya yang ada masuk juga jadi mungkin dipisahkan diidentifikasi dipisahkan supaya klasis fokus kepada pendapatan klasis dia tidak bicara ke ranah jemaat terima kasih baik terima kasih masih semangat semua ya puji Tuhan ya saya tanggapi serius karena ada RT kita yang baru itu sedang sinode Juni di Jayapura memang sinode menyarankan kita harus punya perusahaan-perusahaan usaha-usaha ya jadi mungkin saya duduk kurang enak saya berdiri jadi tadi dari komisi A ya komisi B ya luar biasa jadi kita pikirkan memang selama ini dunia dikuasai dengan Cina tapi ya kita cobalah ya kalau ada kooperasi bisa nah salah satu contoh seperti di Papua Barat itu Bapak Rohrohmana tadi sudah disampaikan terus ada klasis waropen saya baru minggu lalu disana klasis waropen itu bangun hotel jemaat tiga lantai jadi akan sidang sinode GKI di waropen itu hotel GPDP termegah dari hotel-hotel lain disitu ya jadi mereka bangun hotel jemaat mereka rencana minimarket jemaat untuk membiayai semua memang kita pikir ini mimpi apa lagi Bapak Sinode tapi mari coba-coba kita bermimpi dulu terus tentang 20 ribu per bulan Sinode itu ya itu seperti tadi Bapak Rwamba sampaikan 20 ribu satu tahun per kakak 20 ribu satu tahun ya maaf bukan per kakak tapi per individu jadi per kepala jadi kalau di rumah saya punya istri satu anak tiga berarti berapa itu 100 ribu 100 ribu ya itu satu tahun saja biar seragamkan apa itu program dengan Sinode ya seperti itu klasis menyeragamkan dengan Sinode jadi 20 ribu satu tahun saja itu coba dijumlakan dengan kita ada 40 ribu umat GPDP ini dihitung dari Papua sampai ke luar Papua ya dua bulan lalu kami baru menggantikan Ibu Pendeta Ogi menggantikan Bapak di Bekasi dan juga meresmikan jemaat hidup baru di Jakarta juga itu orang-orang Papua yang tinggal di sana ada 30 kakak dan Desember ini kami akan meresmikan dua lagi sampai ke Batam ke Riau keluar ya kita ada 40 ribu umat tapi Bendahara kemarin hitung 20 ribu 20 ribu dikalikan satu tahun dikalikan dengan 20 ribu umat itu satu tahun ada sekitar 800 juta ya apa dong kasih satu tahun saja terus mungkin ini mekanisme terima kasih adik Iqban Undi ya sedang membantu dari apa itu legal standing hukumnya untuk aturan keuangan itu baru turun tahun depan jadi ini kita jalani yang lama dulu peraturan keuangan GPDP akan turun tahun depan mungkin saya kasih bocoran sedikit bahwa nanti aturan itu turun perpuluhan gembala-gembala Anda tidak kirim sendiri Anda akan dijemput oleh klasis di sini klasis akan ambil datang ketuk pintu tanggal 10 bapak kasih ada tidak kasih setelah itu klasis kirim ke sinode kami sinode cuma berhak menegur klasis klasis degur gembala kalau gembala belum kasih selama ini kan jalan tol kita capek kita mau degur gembala di wapoga tidak ada signal makanya kami di era ini kami mau buat yang baru walaupun orang bilang kami tidak percaya klasis kenapa angkat jadi ketua nanti ada SK nya ada aturannya kalau kau tidak kasih ya alias lepu turun ganti orang jadi nanti sinode akan buat jemput bola selama ini uang ada tapi karena tidak dijemput orang-orang di kampung bilang aduh bapak kita simpan nanti tahun depan ada anak wisuda di Jayapura baru bapak kumpul satu kali baru bawa eh datang di Desember Tuhan kok tahu ini Natal yang saya pakai dulu ini kasus-kasus saya pergi di YPN Utara Timur saya tanya kebiak berapa waktu belum ada jalan tembus 200 ribu pergi 200 ribu pulang 400 ribu cuma mau mengamankan 100 ribu kirim ke sinode efisiensinya tidak ada makanya kita harus percaya klasis BIMTEK ketua-ketua klasis bendahara-bendahara klasis ini yang akan kita lakukan dengan peraturan itu dan ingat gembala-gembala ada satu surprise gembala yang rajin memberi akan dipotong sekian persen untuk hari tuanya Anda tidak beri dan kosong mungkin cuma 50 ribu atau 30 ribu itu dipotong melayani 20-30 tahun kirim surat saya sudah mau pensiun bapak mari bawa bapak buang 40 juta contohnya begitu tapi kalau Anda balai papa nama maka hanguslah dia jadi ini mau balai papa nama ingat-ingat juga nanti hangus barang ini sepuh harta ada simpan di sana jadi seperti itu sebenarnya sumber-sumber banyak ini terakhir pimpinan sidang ada satu kesaksian dari dosen saya gereja baptis Indonesia mengumpulkan uang yang tidak diperhatikan oleh banyak orang satu minggu satu orang mengumpulkan uang gobang uang koin bawa ke gereja uang koin ini yang kita buang-buang kumpul bawa ke gereja sampai penuh dengan karung-karung ditukar ke bank tahun 2013 mereka melakukan itu selama 5 tahun di seluruh Indonesia mereka menghimpun uang 3 miliar rupiah dari uang koin jadi ini hal-hal kecil saja dia bikin juga bank beras mama-mama kalau masak nasi ingat 1B29 itu isi ketong ditabung hari minggu hasil tabungan satu minggu bawa ke gereja semua bawa sampai penuh diikat penuh dikasih nama ini untuk janda ini untuk duda ini untuk orang berkekurangan ini diatur seperti itu jadi ada banyak cara nanti kita bisa terima kasih untuk komisi ini mungkin itu yang ingin saya sampaikan dan saya di jemaat sendiri itu ada tambahan kas lagi kas ini banyak tapi itu aturan jemaat aturan jemaat saya di jemaat itu bulan Januari taruh kas natal di depan situ orang mau 1.000 5.000 tapi karena kemarin pandemi kami baru taruh di bulan Mei kemarin saya beritahu orang yang mendahara yang menangani kas natal satu kotak itu berapa kami mau natal tanggal 14 bapak sudah ada 8 juta rupiah belum ada panitia nanti berserahkan ke panitia jadi gereja bisa melakukan hal-hal yang membantu gereja sendiri tentang kotak-kotak itu fleksibel sudah dia mau taruh berapa silahkan yang penting jangan dia lupa klasis daerah sinode begitu ya terima kasih Tuhan berkati baik saya pikir yang pasti tidak ada tambahan lagi karena kami sudah telah bertoleransi minta maaf sekali lagi waktu kita sekarang menunjukkan pukul 7 lewat 3 menit satu menit saja ini kesempatan terakhir sekali paling terakhir dari yang paling terakhir silahkan terima kasih singkat saja barangkali setiap minggu itu laporan keuangan untuk minggu yang lalu ditampilkan di depan dilaporkan bahwa minggu lalu buang masuk sekian demikian terima kasih oke baik kami minta kesediaan dari ketua komisi untuk dapat menyerahkan hasil komisi berupa pembahasan kepada kami pimpinan sidang di menjad sidang yang akan kami putuskan dalam putusan selah yang kemudian kami akan putuskan dalam keputusan pleno kepada ketua komisi kami persilakan baik izinkan kami menyerahkan hasil pembahasan komisi C kepada pimpinan sidang dengan nama bapak anak dan roh kudus kami serahkan hasil pembahasan baik kami pimpinan sidang menerima hasil komisi C pembahasan menangkut keuangan yang akan kami putuskan dalam putusan selah baik baik kepada pimpinan komisi B silahkan ke tempat bapak ibu kita telah tiba di penghujung acara persidangan secara khusus persidangan pleno pada hari ini tanggal 25 November 2021 kita akan melanjutkan sidang pada esok hari sekali lagi diharapkan kepada bapak ibu sekalian sebagai peserta sidang untuk datang lebih awal dan datang disesuaikan dengan waktu yang telah bapak ibu dapatkan di dalam materi sidang tapi izinkanlah saya mengingatkan kita semua untuk dapat sedikit memberikan informasi kegiatan esok kegiatan esok jam 8 sampai jam 9 sarapan sekali lagi saya ingatkan kepada bapak ibu jam 8 hingga jam 9 peserta sidang dan kita sekalian akan melakukan sarapan dan kita akan masuk pada sidang pleno yang paling penting sekali yaitu sidang pleno ke-10 pemilihan ketua klasis ketua BP2K periode 2020 dan 2025 tak lupa di penghujung sidang tanggal 25 November ini ingin kami pimpinan sidang menyampaikan kepada peserta sidang sekalian agar besok dapat hadir memenuhi kuota dan korum jika peserta sidang tidak memenuhi korum yang ada maka proses persidangan kami tidak bisa jalankan atau lebih singkatnya persidangan kami tidak bisa akan buka sekali lagi kami ingatkan kepada bapak ibu peserta sidang sekali ya untuk besok bisa seyuknya datang hadir mengadiri persidangan kita di tanggal 26 sekali lagi kami akan menutup sidang kami tidak menutup sidang kami akan menutup sidang hingga tanggal 26 karena proses skorsing itu di dalam anggaran dasar dan anggaran nomor ketiga hanya berlaku paling lama satu jam maka sidang akan kami tutup dan kemudian kami akan buka di tanggal 26 minta maaf kami akan membacakan penetapan hasil rapat komusi minta maaf rapat komisi laporan dan penetapan hasil-hasil komisi mohon perhatian keputusan sidang klasis keempat gereja pentakosta di papua klasis manukwari nomor 08 garing S strep angka rumah 4 strep KLS strep MKW garing 2021 tentang rapat komisi laporan dan penetapan hasil komisi komisi dengan rahmat Tuhan Yesus Kristus pimpinan sidang keempat menimbang dan selanjutnya mengingat dan selanjutnya memperhatikan dan selanjutnya memutuskan menetapkan keputusan sidang klasis keempat tentang hasil rapat komisi komisi Pertama bahwa hasil rapat komisi komisi merupakan program kerja klasis manukwari masa bakti 2020 2025 Kedua melaporkan dan menyerahkan hasil rapat komisi pada sidang klasis keempat tahun 2021 ketiga keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeluruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ditetapkan di manukwari pada tanggal 26 November 2021 sidang klasis keempat gereja pentak kosta di Papua klasis manukwari pimpinan sidang ketua menangkap anggota Hans Kapitarau wakil ketua menangkap anggota pendeta pembantu Jakobus Wanggai sekretaris menangkap anggota Jimmy F Danumira Baik Baik Bapak Ibu sekalian yang masih berada di luar kami mohon untuk hadir di dalam ruangan karena sidang ini kami akan tutup perlu diketahui bahwa pada saat sidang dibuka dan ditutup itu peserta harus memenuhi korum setengah ditambah satu sekali lagi sidang akan kami tutup sampai esok hari jam delapan minta maaf jam sembilan nanti Bapak Ibu tolong pulang dan lihat baik-baik di materi yang kita telah telah berikan kepada Bapak Ibu secara khusus di jadwal jadwal persidangan mohon perhatian dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus maka sidang klasis keempat masa bakti 2020-2025 ditutup dan tertutup untuk umum baik-baik kita sedangkan kepada seksi acara untuk dapat melanjutkan proses acara hingga selesai terima kasih ya baik untuk Bapak Ibu para peserta sidang yang ada sebelum kita akan lanjut untuk doa peserta sidang diharapkan kembali dengan situasi pakaian yang sama untuk kita pakai untuk sidang hari kedua baju putih celana hitam untuk besok ada acara pelantikan bagi nama-nama membentuhan yang sudah masuk terkait dengan pelantikan pendeta pembantu dan pendeta muda wajib untuk kita sekalian punya setelan jas yang akan dipakai karena momen ini kita akan pakai untuk pelayanan kita dalam melayani Tuhan sehingga diharapkan kalau yang tidak punya pasti di menokwari ini banyak yang punya jas gantung di lemari hanya belum pakai itu bisa pinjam jadi nanti akan dipakai besok setelan tetap kita hitam putih amba-mba Tuhan tetap berdasi ibu bawa sidang kita tetap jaga lebih lagi nama Yesus dipermuliakan terima kasih kita beri aplaus yang luar biasa kepada BPH yang senantiasa mendampingi kita waktu kami kembalikan pimpinan sidang untuk kembali di kursi kemudian kami menyerahkan untuk seksi acara melanjutkan oh ya ada tambahan ya terima kasih dari panitia diharapkan buat sudah selesai daripada acara ini atau makan malam kami atas nama badan inti panitia mengharapkan untuk setiap koordinator tidak pulang ya karena selesai dari sini kita akan berjumpa dalam gedung gereja ini lagi dalam rangka acara untuk besok terima kasih yang kami harapkan buat semua terima kasih ya silahkan si acara untuk baik puji nama Tuhan mari kita tepuk tangan daset buat Tuhan Yesus ya saya dengan kasih Kristus saya mengundas sama bangkit berdiri ya kita punya pujian kerja buat Tuhan selalu manis haleluya hari ini kita semua datang di tempat ini saya yakin dan percaya bahwa kita datang tujuan hanya untuk memuliakan nama Tuhan duduk dari pagi sampai saat ini Tuhan pasti memberkati kita semua pada saat ini selamat menikmati 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 terima kasih Kita bersyukur kepada Tuhan Karena hari ini Kita boleh duduk dari pagi sampai malam Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita Hari ini kita boleh bahas-bahas Tentang semua pekerjaan Tuhan Ajariku berterima kasih Atas hari-hari yang kulalui Di setiap langkahku Di setiap langkahku Tentang Tuhan Kau selalu satu Ajariku berterima Terima kasih atas hari-hari yang kulalui, di setiap langkahku, di setiap nafasku, Kau tahu Tuhan, Kau selalu sertaku. Terima kasih buat engkau Tuhan, kini aku semakin berhenti. Betapa besarnya kasih sejauh Tuhan, yang ku alami sepanjang hidupmu. Terima kasih buat engkau Tuhan, kini aku semakin berhenti. Betapa besarnya kasih sejauh Tuhan, yang ku alami sepanjang hidupku. Yang ku alami sepanjang hidupku. Dengan kasih Kristus, saya mengundang Bapak Pendeta Marini dari Lembap Rahwi berdoa. Berdoa sekaligus berdoa untuk doa makan di saat malam hari ini. Bapak di surga, terima kasih karena oleh anugerah, cinta dan kasihmu Tuhan. Sehingga dengan kekuatan Tuhan yang kemampuan kami dalam proses persidangan di hari ini dari pagi hingga malam. Kami percaya semua berjalan karena campur tangan Tuhan. Berdoa bagi semua peserta yang akan kembali ke tempat tinggal masing-masing penyertaan Tuhan senantiasa. Sampai kembali pada besok hari dengan kekuatan yang baru, dengan kesihatan yang datang daripada Tuhan. Berkati semuanya dan kami berdoa mengucap syukur atas pertolongan Tuhan sampai malam ini. Bapak di surga, terima kasih. Akhir daripada semua ini kami akan menikmati berkat makanan minum Tuhan kuduskan dan memberkati. Semua panitia secara khusus seksi konsulsi yang sudah sedia mempersiapkan makanan minum Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, untuk juga mengembalikan pada mereka kekuatan kesehatan. Sehingga ada tenaga yang baru pada kelanjutan acara besok sampai pada penutupannya. Berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Para peserta hamba-hamba Tuhan pendeta, mengambil makan yang sudah disesedia. Tuhan Yesus memberkati dan selamat makan. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. 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 His being. Hei. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Panggilan yang ketiga kali ditujukan kepada koordinator-koordinator bersama Sekretaris Panitia. Segera dan cepat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.